Mereka. Mungkinkah ada lebih dari dua orang? Dongfang Wuhendan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan. Tentu saja. Aura menakutkan muncul dari hutan di kanan dan depan secara bersamaan. Dan mereka semua adalah ahli perang. Menghitung wanita misterius di sebelah kiri, itulah tiga ahli perang. Dentang. Di saat berikutnya. Di sebelah kanan, pedang kuning besar terbang, memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Di depan, pedang berwarna merah darah terbang, dipenuhi cahaya darah, menenggelamkan langit. Pada saat yang sama. Di sebelah kiri, seekor gajah es lainnya muncul. Itu ganas dan kuat, mengejutkan semua orang. Tidak baik. Ini adalah tiga seni pertempuran yang unggul. Dong Zheng Yang, Qin Fei Yang, cepat datang dan bantu. Teriak Dong Fang Wuhan tanpa menoleh saat dia mengembangkan seni pertempuran. Apa yang harus kita lakukan? Dong Zheng Yang memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, apakah menurut Anda masih perlu memperhatikan mereka? Apa yang dikatakan Lu Xing Chen benar? Hanya kematian yang bisa membuat orang-orang bodoh ini menyadari kesalahannya. Dong Zheng Yang tertegun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memang tidak perlu. Kemudian, dia memandang Dong Fang Wuhan dan menghela nafas, Maaf, kami bahkan tidak dapat melindungi diri kami sendiri saat ini. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk membantu Anda. Berengsek. Dong Fang Wuhan mengutuk dan berteriak kepada Wu Yan dan orang lain di belakangnya, segera tinggalkan rawa. Sekelompok orang tidak berani ragu dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, beberapa orang yang berlari ke depan tiba-tiba berteriak ketakutan dan terpental ke belakang, jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Ada bekas darah di sudut mulut mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang kaget dan berhenti serempak. Melihat persimpangan dataran dan rawa, wajah mereka penuh kebingungan. Tidak baik. Di antara dataran dan rawa, ada kekuatan tak kasat mata yang mencegah kita meninggalkan rawa. Kaka senior Wuhan, kaka senior Murong, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang dikirim terbang pada awalnya bingung, tetapi kemudian mereka segera bangkit dan meraung ke arah timur Wuhan dan timur Wuhan. Apa? Kekuatan tak terlihat. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat. Dengan kata lain, selama seseorang memasuki rawa kematian, tidak ada jalan untuk kembali. Oriental Wuhan dan Oriental Wuhan juga diliputi kecemasan. Mereka tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Jika dia mendengarkan nasihat Lu Xingchen, dia tidak akan pasif sekarang. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Aku akan memblokir pedang raksasa itu. Murong Siong, blokir gajah es itu. Semuanya, bergandengan tangan dan blokir pedang berdarah itu. Ingatlah untuk memblokirnya. Dongfang Wuhan meraung. Di depannya ada anak panah emas yang panjangnya beberapa zang dan setebal lengan. Itu memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Sun Breaking Arrow, bunuh. Mengikuti aumannya, panah emas menembus langit, membawa ketajaman yang menghancurkan dunia saat menghantam pedang kuning tanah. Sementara itu, Murong Siong sekali lagi berubah menjadi seekor banteng yang mengamuk dan menabrak gajah es. Wu Yan, Shen Long, dan 200 orang lainnya juga mengeksekusi seni pertempuran mereka dan menyerang pedang berdarah itu. Untuk sesaat. Di hutan ini, battle key sangat mempesona. Semua jenis battle arts seperti bintang jatuh, dan momentumnya sangat besar dan kuat. Bahkan dari jarak puluhan mil, mereka bisa merasakan keributan di sini. Gemuruh. Setelah beberapa napas. Battle arts kedua belah pihak bertabrakan dengan ledakan keras. Tidak mengherankan, seni pertempuran Dongfang Wuhan hancur bersamaan dengan pedang kuning tanah dan gajah es. Mereka berimbang. Tapi Wu Yan dan battle arts yang lainnya bukanlah tandingan pedang berdarah itu. Meski dari segi jumlah, Wu Yan dan yang lainnya memiliki keunggulan absolut, namun dibandingkan dengan pedang berdarah, perbedaan kekuatannya bisa dikatakan seperti langit dan bumi. Bila-bila berdarah itu bagaikan pisau panas yang menembus mentega, dengan gila-gilaan menghancurkan gelombang demi gelombang seni pertempuran, langsung menuju ke arah Dongfang Wuhan dan yang lainnya. Tidak baik. Ekspresi Dongfang Wuhan berubah saat dia buru-buru mengeksekusi battle art miliknya lagi, Sun Brea King Arrow. Karena jika dia tidak menghentikan pedang berdarah itu, maka hasil akhirnya pasti akan memakan banyak korban. Namun, saat Sun Brea King Arrow terbentuk, bila berdarah itu menebas ke bawah. Situasinya sangat berbahaya. Dongfang Wuhan mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya yang besar. Sun Brea King Arrow meledak ke arah pedang berdarah itu. Kedua battle arts bertemu di atas kepala mereka. Ledakan. Diiringi dengan suara keras yang memekakkan telinga, gelombang udara destruktif mengalir ke segala arah. Wu Yan dan yang lainnya menanggung beban terberatnya dan langsung tenggelam oleh gelombang udara. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti, bergema di langit. Meskipun mereka semua memiliki kultivasi yang baik, kita harus tahu bahwa ini adalah konfrontasi antara battle masters. Bagaimana mereka bisa menahannya? Dongfang Wuhan berteriak, Murong Siong, cepat lindungi semuanya. Hanya sekelompok umpan meriam, apakah pantas aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi mereka? Namun, namun, Murong Siong tersenyum tanpa ampun dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Dongfang Wuhan mengutuk lagi dan lagi, matanya dipenuhi perjuangan. Tapi pada akhirnya, dia juga berbalik dan melarikan diri. Kaburnya keduanya bisa dikatakan menjadi bencana bagi yang lainnya. Gelombang udara itu menggemparkan bumi, seperti badai raksasa. Orang-orang terus-menerus dicekik, dan mayat-mayat yang patah serta anggota tubuh yang patah berterbangan di langit. Darah mewarnai kehampaan menjadi merah, mewarnai bumi menjadi merah. Sebelum meninggal, mereka diliputi penyesalan. Mengapa mereka tidak mendengarkan nasihat Lu Xingchen? Dan mengapa mereka harus main-main dengan Dongfang Wuhan, orang yang tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki kemampuan kepemimpinan? Membenci. Menyesali. Ini adalah kesadaran bahwa mereka telah menukar nyawa mereka. Tapi sekarang setelah mereka menyadarinya, itu sia-sia. Ren Wu Shuang berkata dengan cemas, Fei Yang, kita tidak bisa lagi duduk diam dan menonton. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan musnah, dan tidak ada satupun yang tersisa. Aku akan pergi. Dong Zheng Yang mengertakan gigi, menamparkan kerangka di depannya, dan memasuki rawa kematian tanpa ragu-ragu. Begitu dia masuk, pertempuran Ki di tubuhnya melonjak, membentuk penghalang besar. Mereka yang belum mati semuanya terbungkus di dalam, melindungi mereka. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan dengan tegas memasuki rawa kematian. Saat dia masuk, dia mengangkat lengannya dan menepuk-nepuk udara. Segera, cahaya keemasan terang memancar dari telapak tangannya, seperti gelombang, bergegas menuju gelombang udara yang menjebak Dong Zheng Yang dan yang lainnya. Pemandangan mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Kemanapun cahaya keemasan lewat, gelombang udara berputar di udara dan bergegas menuju hutan di depan. Tapi di waktu yang sama, tubuh Qin Fei Yang juga bergetar hebat, dan darah muncrat dari mulutnya. Lengannya langsung hancur. Untungnya, gelombang udara berhasil dihalau, dan semua orang dapat melarikan diri. Ketika debu meredah, hanya ada sekitar 50 orang yang masih hidup. Tanpa kecuali, semuanya penuh luka, nafasnya lemah, dan wajah mereka pucat. Fatso dan tiga lainnya juga memasuki rawa, berdiri di belakang Qin Fei Yang. Melihat Wu Yang dan yang lainnya, mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Suara mendesing. Saat ini, ketiga sosok itu bergegas keluar dari hutan dan berdiri berdampingan di sebuah bukit kecil, hanya belasan meter dari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang mendonga. Seperti yang diharapkan. Itu adalah tiga orang yang akrab. Yan Tian Feng, Mo Shen, dan Pan Wu Yan. Tiga Raja Yunzu. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kejam? Wu Yan melirik ketiga orang itu, dan wajahnya yang berlumuran darah berubah. Kejam. Pan Wu Yan mencibir dan berkata, kamu terlalu naif. Ini adalah perang sembilan negara, bukan permainan. Mulai sekarang, kamu atau kami? Wu Yan berkata dengan marah, kamu benar, tapi kamu. Bagaimana dengan kita? Serangan diam-diam. Penjahat. Lelucon yang luar biasa. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah banditnya. Semua orang hanya melihat kejayaan sang pemenang, dan tidak ada yang peduli dengan kematian pecundang sepertimu. Pan Wu Yan mencibir. Wu Yan terdiam. Yang lainnya juga terdiam. Memang. Selama mereka bisa menang, tidak peduli apakah metodenya bagus atau tidak. Kamu cukup bodoh. Yan Tian Feng mencibir dan menunjuk ke arah Lu Xingchen, tetapi dia memandang Wu Yan dan yang lainnya dan berkata, dia berulang kali menyarankan kamu untuk tidak masuk, tetapi kamu bersikeras. Apakah kamu tidak mencari kematian? Yang paling penting adalah negara spiritual memilih kapten yang baik. Kamu benar-benar meninggalkan sesama muridmu pada saat kritis. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan tuan rumahmu. Yan Tian Feng tertawa lancang. Mendengar ini, wajah Ren Wu Shuang tiba-tiba dipenuhi amarah. Jangan marah. Qin Fei yang menghibur dengan suara rendah. Dia memandang Yan Tian Feng dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak peduli seberapa buruk tuan istana kita, dia masih lebih baik daripada tuan rumahmu. Mata ketiganya menjadi dingin. Mo Shen memandang Qin Fei yang dan bertanya, kamu adalah Qin Fei yang. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, tentu saja. Mata Mo Shen langsung berubah dingin dan berkata, tahukah kamu apa yang guru katakan kepada kita sebelum kita datang ke sembilan dunia bawah. Menguasai. Dong Zheng Yang dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah orang ini adalah murid tuan rumah? Tentu saja, Qin Fei yang sudah mengetahui bahwa Mo Shen adalah murid tuan istana. Dia tidak terkejut sama sekali dan berkata dengan tenang, katakan padaku. Mo Shen berkata, guru menyuruh kami membunuhmu di sembilan dunia bawah. Qin Fei yang berkata dengan heran, penyihir tua itu sangat memperhatikanku, bukankah aku harus merasa terhormat. Terhormat. Mo Shen dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa, tapi itu adalah tawa ejekan. Apakah orang ini idiot? Bagaimana dia bisa merasa terhormat? Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Mo Shen berhenti tertawa dan berkata, karena keadaan sudah seperti ini, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Apakah Masan dan Xia Hai sedang menyamar? Apakah kamu orang yang mencuri api alkimia di istana dalam? Hmm. Wu Yan dan yang lainnya memandang Qin Fei yang dengan heran. Qin Fei yang melirik Mo Shen dan yang lainnya, dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Dia menganggup dan berkata, Ya, ini saya. Seperti yang dikatakan Mo Shen, tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Haha. Mo Shen langsung tertawa. Luar biasa. Kaisar tempur bintang delapan menerobos masuk ke prefektur Cloud dan mencuri dua api alkimia di prefektur Cloud, membunuh puluhan orang jenius di istana dalam, dan bahkan membunuh komandani. Namun, baru sekarang mereka mengetahui identitas orang tersebut. Sungguh ironi yang luar biasa. Hati Wu Yan dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah orang ini memakan isi perut macan tutul? Dia pergi ke prefektur Cloud dan mencuri api alkimia di istana dalam. Dia benar-benar iblis yang melanggar hukum. Qin Fei yang menelan pil generasi. Dia memandang mereka bertiga dan berkata, Aku rasa kalian benar-benar ingin membunuhku sekarang. Terutama kamu, Mo Shen. Saat itu, untuk membalaskan dendam adikmu, kamu benar-benar memutar otak. Ayo, biarkan kita selesaikan ini sekarang. Retakan. Mereka bertiga mengepalkan tangan. 572. Pada saat yang sama, Wu Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan panik. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka hanya bertiga, mereka semua adalah battle masters. Di pihak mereka, mereka yang terluka parah dan lumpuh adalah orang-orang yang lumpuh. Satu-satunya yang bisa melawan battle masters adalah Dong Zheng Yang dan Qin Fei Yang sendiri. Tapi tidak ada peluang untuk menang dua lawan tiga. Tidak bijaksana memprovokasi mereka saat ini. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Qin Fei Yang, yang selalu pintar, membuat keputusan seperti itu dalam situasi seperti ini. Dong Zheng Yang juga sangat bingung, tapi dia tidak menunjukkannya dan hanya menyembunyikannya di dalam hatinya. Karena begitu dia mengungkapkan ketakutannya, tiga orang lainnya akan tahu bahwa dia takut dan pasti akan diserang oleh mereka. Tapi jika dia sedikit lebih kuat, pihak lain mungkin tidak berani mengambil tindakan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Meskipun Mou Shen dan dua orang lainnya sangat marah, mereka tidak bergerak. Apa itu? Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat dan dia terkekeh, sebagai tiga raja besar istana dalam negeri awan, apakah kamu takut dengan sekelompok tentara yang kalah seperti kami? Takut padamu? Yan Tian Feng segera tertawa karena marah, dan berkata, baiklah, mari kita selesaikan ini hari ini. Tapi saat ini, Mou Shen menariknya kembali, memandang Qin Fei Yang dan berkata, bagaimana kalau kita membicarakan kondisinya? Qin Fei Yang sedikit terkejut, dan bertanya, kondisi apa? Mou Shen berkata, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi yang lain harus dibunuh. Selama kamu berdiri di samping dan tidak ikut campur, aku akan membiarkanmu pergi. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Tapi Uyandan yang lainnya langsung panik. Suyi buru-buru berkata, saudara senior Qin, semua ini salah kami, kami bersikeras untuk masuk, tapi mohon bermurah hati, jangan tinggalkan kami. Benar, kakak senior Qin, meskipun kami salah, kami tetaplah kakak mudamu. Terlebih lagi, sekarang kita tahu kesalahan kita, kita seharusnya tidak main-main dengan Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong. Jangan khawatir, kami pasti akan mendengarkanmu di masa depan. Jika kamu menyuruh kami pergi ke timur, kami pasti tidak akan pergi ke barat. Semua orang memohon satu demi satu, mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Jika Qin Fei Yang benar-benar tidak peduli, maka mereka hanya akan mati hari ini. Tidak ada jalan lain. Namun, Fatso mencibir. Tidak apa-apa jika hal itu terjadi sekali atau dua kali, tetapi jika hal yang sama terjadi berulang kali, siapa yang akan tahan? Fei Yang, mereka memang telah melakukan banyak kesalahan selama ini. Namun, orang dahulu juga mengatakan bahwa bisa memperbaiki kesalahan adalah kebajikan terbesar. Maafkan saja mereka kali ini. Saya berjanji ini akan menjadi kali terakhir saya memohon kepada mereka. Jika mereka melakukannya lagi, Anda dapat menghukum mereka sesuka Anda. Ren Wu Shuang memandang Qin Fei Yang dengan gugup. Belum lagi yang lain, hanya Wu Yan dan Wu Yan yang berulang kali melewati batas dari adik murahan ini. Menurut kepribadian adik kecil ini, dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Namun, dia tahu bahwa Qin Fei Yang menahan diri karena dia mengkhawatirkan perasaan dan perasaannya. Oleh karena itu, dia merasa bersalah ketika dia memohon kepada semua orang lagi. Mendengar ini, Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat Ren Wu Shuang dan berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak mengatakan saya tidak peduli. Langsung. Ren Wu Shuang sangat gembira. Namun, mata Mao Shen dan dua orang lainnya menjadi gelap. Pan Wu Yan berkata dengan dingin, saya khawatir Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah begitu? Qin Fei Yang memandang ketiganya dan berkata sambil bercanda, saya benar-benar ingin melihat, siapa yang lebih kuat antara Anda dan komandan nih? Murid ketiganya tiba-tiba menyusut. Ledakan. Tiba-tiba, Aura Qin Fei Yang meledak dan matanya menjadi sangat tajam. Ia mendengus dan berkata, jangan berlama-lama, aku hanyalah kaisar tempur bintang delapan. Kau bisa menyerangku. Namun ketiganya tidak bergerak. Karena ada sedikit rasa takut di hati mereka. Baiklah, aku akan melepaskanmu hari ini, tapi lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Akhirnya, Mao Shen memandang kerumunan itu dengan muram dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jangan berpuas diri, jalan masih panjang. Kita lihat saja nanti. Ya, bagian terbaiknya masih akan datang. Pan Wu Yan dan Wu Yan mencibir dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka bertiga menghilang dari pandangan mereka, Wu Yan dan yang lainnya segera jatuh ke tanah, terengah-engah dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Qin Fei Yang juga diam-diam menghela nafas lega. Sejujurnya, dengan kekuatannya dan Dong Zeng Yang, memang sulit menghadapi Mao Shen dan dua lainnya. Namun dia yakin mereka bertiga pasti tidak akan bergerak. Saat ini, Blutsun telah terbit. Kerangka di dataran semuanya telah mengebor ke dalam tanah. Ren Wu Shuang berjalan ke tepi rawa kematian dan mengamati dataran kosong dengan ekspresi melankolis. Jika semua orang mendengarkan nasihat Lu Xing Chen dan memasuki rawa setelah pulih, apakah korbannya akan begitu besar? Semuanya istirahat di sini. Qin Fei Yang melirik Ren Wu Shuang dan mengingatkan semua orang. Kemudian, dia berjalan ke sisi Ren Wu Shuang dan berbisik, Kakak, apa yang kamu pikirkan? 550 orang, sekarang hanya tersisa 50. Katakan padaku, apakah layak melakukan pengorbanan seperti itu hanya untuk memasuki ibu kota ke Kaisaran? Mata Ren Wu Shuang sedikit bingung. Itu tidak layak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ren Wu Shuang berkata, tetapi mengapa begitu banyak orang ingin pergi, dan bahkan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Qin Fei Yang berkata, itu karena mereka tidak tahu banyak tentang ibu kota ke Kaisaran. Mereka mengira itu adalah tanah suci, tapi kenyataannya, tidak ada bedanya dengan Ling Shu atau Kabupaten Yan. Saudara Qin, sepertinya kamu sangat mengenal ibu kota ke Kaisaran. Saat ini, Lu Xingchen berjalan ke depan dan memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang tersenyum tipis, saya pernah membaca sebuah buku kuno yang berisi catatan tentang ibu kota ke Kaisaran. Lu Xingchen berkata dengan heran, ada sebuah buku kuno, bisakah kamu meminjamkannya kepadaku? Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia mengangguk, tentu, tapi saya juga sangat ingin tahu tentang penyegelan diri. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya secara detail? Lu Xingchen terkekeh dan segera mengganti topik, melihat ekspresimu barusan, kamu sepertinya yakin bahwa Mo Shen dan dua lainnya tidak akan berani bergerak. Saya juga penasaran dengan ini. Dong Zheng Yang juga berjalan dan menatap Qin Fei Yang dengan wajah penuh keterkejutan. Qin Fei Yang berkata, ketika saya pertama kali memasuki mata air kuning sembilan neter, saya memiliki konflik dengan Murong Xiong. Pada saat itu, bukankah saya mengatakan bahwa saya membunuh seorang Grandmaster Tempur Bintang 2? Dong Zheng Yang dan yang lainnya mengangguk. Qin Fei Yang berkata, orang ini adalah seorang komandan di bawah gubernur prefektur Yunzu, dan saya membunuhnya di penjara Yunzu. Mendengar tentang hal itu, mereka bertiga saling memandang, orang ini benar-benar gila membunuh seseorang di penjara orang lain. Dong Zheng Yang berkata, kalau begitu, mereka takut padamu karena ini, jadi mereka tidak berani mengambil tindakan. Qin Fei Yang berkata, itu hanya satu aspek. Apakah ada aspek lain? Dong Zheng Yang terkejut. Itu benar. Apa yang kamu lihat hanyalah permukaannya. Faktanya, ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Saat saya pertama kali memasuki Yunzu, Mo Shen hampir mati di tangan Pan Wiyan dan Yan Tian Feng. Kata Qin Fei Yang. Saya mengerti. Mo Shen khawatir hal yang sama akan terjadi lagi. Lu Xingchen berkata dalam kesadaran. Ya. Selama ada kesempatan, Pan Wiyan dan Yan Tian Feng akan menyingkirkannya lagi. Qin Fei Yang mengangguk. Saya cukup khawatir pada awalnya, tetapi setelah mendengar apa yang Anda katakan, pihak Yunzu tidak menjadi perhatian. Di masa depan, saat kami bertemu orang-orang dari Yunzu, kami akan secara khusus menargetkan Mo Shen. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Dong Zeng Yang bingung. Lu Xingchen berkata, dia takut ditipu oleh Yan Tian Feng dan Yan Tian Feng, jadi dia pasti tidak akan berani menerima tantangan dengan mudah, karena selama dia terluka, Yan Tian Feng dan Yan Tian Feng akan memiliki peluang. Saudara Qin, bukankah begitu? Saya tidak peduli dengan mereka bertiga. Saya sedang berpikir sekarang, kapan kita akan bertemu orang-orang dari wilayah besar lainnya. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Kata Qin Fei Yang. Tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, tidak ada gunanya mengambil satu langkah pada satu waktu. Lu Xingchen tersenyum tipis dan kembali ke tempat peristirahatannya. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Dong Zeng Yang melirik Lu Xingchen dan mengangkat alisnya. Orang ini menjadi semakin tak terduga, sungguh tak terduga. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, mengenai pilihan kapten, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Dong Fang Wu Hen telah melarikan diri, jadi kaptennya tentu saja harus dipilih lagi. Qin Fei Yang tertawa, tidak ada yang perlu dibicarakan, kamu akan menjadi kaptennya. Kapten apa? Dia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Karena ini adalah tugas tanpa pamrih. Wajah Dong Zeng Yang tiba-tiba bergerak-gerak. Dia juga tidak ingin menjadi kapten. Tapi sekarang, selain Qin Fei Yang, sepertinya hanya dia yang memiliki kemampuan ini. Tiba-tiba, dia memandang Ren Wu Shu. Ren Wu Shuang terkejut dan mengerutkan kening, untuk apa kamu melihatku. Dong Zeng Yang berkata, kamu adalah cucu dari tuan rumah, dan kata-katamu lebih berbobot daripada Qin Fei Yang dan aku. Kamu akan menjadi kaptennya. Saya. Ren Wu Shuang ingin mengatakan sesuatu. Namun Dong Zeng Yang tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia berbalik untuk melihat Wu Yan dan yang lainnya dan berkata dengan keras, sekarang, Ren Wu Shuang akan menjadi kaptennya, apakah Anda setuju? Setuju. Semua orang mengangguk. Bagus, kalau begitu sudah diputuskan. Dong Zeng Yang mengangguk dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ren Wu Shuang dan berkata, Kapten, saya akan memulihkan diri dulu. Hubumi saya jika Anda butuh sesuatu. Anda. Ren Wu Shuang ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun Dong Zeng Yang masih tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melangkah ke tempat peristirahatan, duduk di tanah, dan memejamkan mata. Ini. Saya. Ren Wu Shuang memandang Dong Zeng Yang, lalu melirik kerumunan, dan akhirnya melihat ke arah Qin Fei Yang untuk meminta bantuan. Qin Fei Yang tertawa, karena itu yang diinginkan semua orang. Jangan menolak. Bajingan. Ren Wu Shuang memelototinya dengan tajam dan berkata tanpa daya, oke, tapi kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantuku. Qin Fei Yang berkata, itu pasti. Ren Wu Shuang merasa lega. Dia merasa selama dia mendapat bantuan Qin Fei Yang, sepertinya tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi antara kamu dan Lu Xing Chen tadi. Apa percakapan mereka berdua? Penyegelan diri apa? Buku kuno apa? Ini memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat memahaminya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Masih menyembunyikannya. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya dan berjalan untuk memulihkan diri. Qin Fei Yang menelan pil penyembuh dan menoleh untuk menatap Lu Xing Chen. Namun di samping Lu Xing Chen, dia menemukan sosok yang dikenalnya. Siang Sao Long. Tiba-tiba, dia terkejut. Orang ini sebenarnya tidak mati. Seseorang harus mengetahuinya. Mereka yang masih hidup semuanya adalah kaisar tempur bintang enam ke atas. Dan mereka yang meninggal, budidaya mereka juga lebih tinggi dari Siang Sao Long. Tapi Siang Sao Long bisa bertahan. Aneh. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat dataran luas, matanya berkedip-kedip. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu dengan cepat. Ren Wu Shuang membuka mata indahnya dan berdiri untuk melihat semua orang, berkata, apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Jika sudah, maka besiaplah untuk berangkat. Langsung. Semua orang membuka mata satu demi satu dan berdiri. Meskipun tubuh mereka berlumuran darah dan mengeluarkan bau yang menyengat, mereka semua sehat dan bugar serta penuh semangat juang. Melihat kondisi mental semua orang, Ren Wu Shuang cukup puas. Meskipun kita belum menemui bahaya apapun, rawa kematian jelas bukan tempat yang baik. Yang terpenting bukan hanya kami yang berada di rawa kematian, ada orang-orang dari delapan provinsi lainnya. Oleh karena itu, ketika kita melangkah maju, kita tidak hanya harus berbaris dengan baik, kita juga harus memperhatikan keadaan di sekitar kita. Karena setiap gerakan angin atau rumput mungkin mengandung niat membunuh. Memahami. Teriak Ren Wu Shuang. Dipahami. Semua orang mengangguk. Bagus, sekarang aku akan mengaturnya. Kinfei Yang, Fatso, kalian berdua ikuti aku dan buka jalannya. Dong Zheng Yang, Lu Xing Chen, kalian berdua bertanggung jawab melindungi bagian belakang. Shen Long, Jiang Wei, kalian berdua memimpin kaisar tempur bintang delapan dan melindungi semua orang di kedua sisi. Kalian semua juga harus saling melindungi. Juga, jika ada perselisihan lagi, siapapun itu, bunuh mereka semua. Pada akhirnya, suara Ren Wu Shuang menjadi sangat ganas, seperti pedang tak kasat mata, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Ayo pergi. Langsung. Saat Ren Wu Shuang melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, semua orang dengan cepat berbaris dan dengan hati-hati berjalan menuju hutan di depan mereka. Fatso tertawa dengan suara rendah, Bos, Ren Wu Shuang ini cukup bermartabat ketika dia serius. Sebagai cucu dari guru prefektur, akan menjadi tidak normal jika dia tidak bermartabat. Jangan bicara omong kosong, amati bagian depan dengan cermat. Wajah Kin Feiyang sangat serius, matanya seperti kilat, menyapu ke depan dan ke belakang. Secara khusus, dia memberikan perhatian khusus pada semak dan rumput liar tempat orang bisa bersembunyi. Setelah kelompok itu berjalan agak jauh, Ren Wu Shuang datang ke barisan depan, berjalan berdampingan dengan Kin Feiyang, dan bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu yang salah? Belum. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Ren Wu Shuang berkata, bahkan jika tidak, kita tidak bisa lengah. Sepanjang jalan, semua orang tidak berbicara, telinga mereka mendengarkan sekeliling, dan mata mereka melihat sekeliling. Bahkan Su Yang dan Wu Yan yang paling gelisah pun sangat patuh. Kemana pun mereka lewat, kecuali suara langkah kaki semua orang, suasana hening. Kemudian, ada yang menyarankan untuk mencari tempat istirahat dulu. Setelah Ren Wu Shuang mempertimbangkannya, dia pun menyetujui saran ini. Sebab, meski tidak menemui bahaya apapun di sepanjang perjalanan, saraf semua orang sempat tegang, dan lama-lama tak terhindarkan mereka akan merasa lelah. Setelah beberapa saat, mereka menemukan tempat terbaik untuk beristirahat. Tempat ini masih berupa hutan liar, namun dalam radius 5 atau 600 meter tidak terdapat satu pohon pun, hanya ilalang, semak belukar, dan kolam kecil. Medannya juga sangat datar. Dan tentu saja, bidang penglihatannya sangat luas. Jika seseorang muncul atau sesuatu yang tidak normal terjadi, mereka akan dapat mendeteksinya dengan segera. Namun, Qin Feiyang dan Fatso tidak beristirahat. Keduanya berdiri di atas batu hitam, mengamati ke segala arah, tidak melepaskan tempat yang mencurigakan. Setelah mengatur semua orang, Ren Wu Shuang berjalan mendekat, melompat ke atas batu, berdiri di samping Qin Feiyang, dan bertanya, bagaimana kabarnya? Saya tidak menemukan apapun, seharusnya baik-baik saja. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Ren Wu Shuang menghela nafas lega dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu lelah? Jika iya, sebaiknya kamu istirahat. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, lingkungan seperti ini tidak ada artinya bagiku, istirahatlah. Sejak meninggalkan ibu kota, dia menjalani kehidupan yang putus asa. Tempat apa yang belum dia kunjungi? Oleh karena itu, apakah itu kemampuan untuk menerima lingkungan asing atau kemampuan untuk menahan bahaya yang tidak diketahui? Mereka jauh lebih unggul daripada orang lain pada usia yang sama. Aku juga tidak lelah. Ren tanpa akhir menggelengkan kepalanya. Begitu sampai di reruntuhan, dia mampu bertahan, dan tentu saja di sini tidak terkecuali. Tiba-tiba, Shen Mei membuka matanya dan melihat ke kolam tidak jauh dari sana, seolah sedang berjuang dengan sesuatu. Akhirnya, dia bangkit, berjalan ke arah Qin Feiyang dan dua lainnya, dan berkata dengan malu-malu, itu. Qin Feiyang, bisakah kamu membantuku melihat kolam itu? Apa maksudmu? Qin Feiyang tercengang. Uhuk-uhuk. Fatso mengepalkan tinjunya, meletakkannya di mulutnya dan terbatuk, dan tertawa, Bos, kamu bahkan tidak tahu ini, ekmu mengkhawatirkan. Hm. 573. Sejak memasuki mata air kuning sembilan neter, semua orang telah berjuang dan melarikan diri. Darah, kotoran, dan debu di tubuh mereka belum pernah dicuci. Karena itu, ketika dia melihat kolam itu, Shen Mei ingin mencucinya. Tentu saja hal ini dapat dimengerti. Lagi pula, sebagai seorang wanita, wanita cantik, sudah menjadi kodratnya untuk mencintai keindahan dan kebersihan. Shen Mei berkata lagi, jika itu benar-benar tidak berhasil, tidak masalah, saya bisa bertahan. Tidak apa-apa, menurutku semua orang harus mandi. Qin Feiyang tersenyum, melompat turun dari batu, dan dengan hati-hati berjalan menuju kolam. Sebelumnya, dia benar-benar tidak peduli tentang ini, tetapi setelah Shen Mei mengatakannya, dan melihat penampilan semua orang yang tidak terawat, sudah waktunya untuk mandi. Namun, di bawah air, bahaya apapun bisa saja terjadi, jadi dia harus menjelajahinya dengan jelas terlebih dahulu. Kolam itu tidak jauh, Qin Feiyang dengan cepat berjalan ke kolam. Kolam itu sangat jernih, lebarnya 56 meter, dikelilingi tanaman air, namun dia tidak bisa melihat dasar kolam. Qin Feiyang mengamati sejenak, airnya selalu tenang, memberikan rasa ketenangan kepada orang-orang. Tapi dia tidak terburu-buru turun. Dia menemukan batu seukuran wastafel dan melemparkannya ke dalam kolam. Langsung, air memercik kemana-mana. Batu itu dengan cepat tenggelam ke dasar kolam. Namun lama-lama tetap tidak tenggelam ke dasar. Cukup terlihat bahwa kolam ini sangat dalam. Apakah kamu ingin turun dan melihat-lihat? Qin Feiyang sedikit ragu-ragu. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, melompat langsung ke dalam kolam, dan dengan cepat tenggelam ke dasar kolam. Airnya tiba-tiba tenang, dan bahkan tidak ada setengah makhluk pun. Tapi semakin seperti ini, Qin Feiyang semakin berhati-hati, dan bahkan mengeluarkan Chang Sui jika terjadi kecelakaan. Setelah sekitar 200 napas, dia akhirnya melihat dasar kolam. Saat dia melihat dasar kolam, dia segera berhenti, matanya penuh ketakutan. Di dasar kolam, sebenarnya ada banyak tulang yang bertumpuk. Batu yang sebelumnya dilempar ke dalam kolam kini berada di atas tulang. Qin Feiyang melirik mereka satu per satu, dan tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Tulang-tulang ini, ada tengkorak manusia dan tengkorak binatang. Rasanya seperti masuk neraka, membuat orang berhenti melihatnya. Ini cukup membuktikan bahwa kolam itu tidak aman. Tapi dimanakah sebenarnya bahayanya? Karena di dasar danau, Qin Feiyang hanya melihat tulang dan tidak melihat makhluk lain. Qin Feiyang benar-benar ingin turun dan mencarinya, tetapi ada suara di hatinya yang menyuruhnya untuk tidak mengambil risiko. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas berenang menuju permukaan air. Tapi tiba-tiba, dia berhenti lagi dan melihat ke kiri dasar danau. Jejak kebingungan muncul di matanya. Di sana, seberkas cahaya warna-warni tampak muncul, tapi menghilang dalam sekejap mata. Apakah itu hanya ilusi? Qin Feiyang mengerutkan kening. Namun, di saat berikutnya, cahaya warna-warni muncul kembali dan kemudian menghilang. Itu bukan ilusi. Qin Feiyang merasa segar dan segera berenang ke kiri. Namun, dia tidak masuk ke dasar kolam dan menjaga jarak darinya. Kilatan cahaya warna-warni semacam ini kemungkinan besar dipancarkan oleh semacam harta karun. Saat mereka semakin dekat, cahaya warna-warni menjadi semakin jelas. Samar-samar, Qin Feiyang melihat benda bercahaya samar di dasar kolam. Benar-benar ada harta karun. Qin Feiyang sangat gembira, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya karena ini. Dia perlahan mendekat, memegang rat Chang Sui di tangannya. Setelah beberapa nafas, dia akhirnya melihat benda bercahaya itu dengan jelas. Itu sebenarnya adalah bunga. Bunga yang berakar pada bongkahan lumpur ini berukuran sebesar telapak tangan dan berbentuk seperti teratai salju. Namun, ia hanya memiliki tiga daun, dan setiap daun sepertinya diukir dari kristal tanpa cacat. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni yang kabur. Meski berakar di lumpur, namun tidak ternoda sedikit pun kotoran. Itu sangat indah. Qin Feiyang terpesona olehnya. Bunga jenis apa ini? Bagaimana bisa tumbuh di tempat seperti itu? Itu juga terlihat familiar. Namun, dia yakin bunga ini jelas bukan benda biasa. Setelah mengamati dengan cermat situasi di sekitar dan melihat tidak ada makhluk lain, Qin Feiyang perlahan mendekati bunga itu. Namun, saat dia hendak mengambilnya, dia sepertinya menemukan sesuatu yang menakutkan. Dia dengan cepat menarik lengannya dan bergegas menuju permukaan air tanpa ragu-ragu. Saat dia menarik lengannya, lumpur di dekat bunga itu melonjak dengan keras. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Sekelompok makhluk misterius bergegas keluar dari lumpur dan bergegas menuju Qin Feiyang seperti kilat. Makhluk misterius ini berukuran sepanjang sumpit, setebal ibu jari, dan berwarna hitam seperti tinta. Mereka tampak seperti ular, tapi mereka bukan ular. Karena mereka tidak mempunyai sisik atau mata ular. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan keberadaan Qin Feiyang dan mengejarnya tanpa henti. Berengsek. Mengapa ada hal-hal sialan ini? Qin Feiyang menatap makhluk misterius itu, wajahnya pucat. Makhluk-makhluk ini sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Qin Feiyang, mereka masih sedikit lebih lambat. Sesaat kemudian, Qin Feiyang bergegas keluar dari air dan dengan cepat naik ke darat. Setelah sampai di pantai, dia tidak terus melarikan diri. Dia berdiri di tepi pantai dan mengamati danau, pedang kimerah melonjak ke seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Fatso dan dua lainnya terkejut dan bergegas menuju Qin Feiyang. Qin Feiyang berkata tanpa menoleh, jangan datang, besiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Melarikan diri. Mereka bertiga saling memandang. Apakah ada binatang buas di dasar danau? Memikirkan hal ini, Ren Wu Shuang gemetar dan berteriak, ada suatu situasi. Semuanya, berhati-hatilah. Dalam sekejap, semua orang membuka mata dan menjadi waspada. Suara mendesing. Hampir di waktu yang bersamaan. Sekelompok makhluk misterius bergegas keluar dari kolam dan bergegas menuju Qin Feiyang. Apa? Belalang setan hitam. Melihat ini. Tidak jauh dari situ, ekspresi fati dan yang lainnya berubah. Belalang setan hitam dan belalang lintah darah adalah sama. Mereka bisa mengebor tubuh makhluk dan menghisap darahnya sampai akhir hayatnya. Tapi belalang setan hitam lebih menakutkan daripada belalang lintah darah. Karena tubuh mereka sangat tangguh, senjata tajam biasa sangat sulit menembus pertahanan mereka. Dan yang paling penting adalah mereka tidak hanya bisa menghisap darah, tetapi juga menyerap battle key. Fatso berteriak, Bos, jangan terlibat dengan mereka. Lari. Kita belum bisa pergi. Bisik Qin Feiyang, pedang merah key berubah menjadi semburan dan bergegas menuju Black Demon Locust. Pada saat itu, belalang setan hitam itu mulai menyerapki pertempurannya. Namun beberapa belalang setan hitam terpotong-potong dan jatuh ke dalam kolam. Namun, belalang setan hitam ini juga dikenal abadi. Bahkan jika mereka dipotong-potong, mereka akan hidup kembali. Dan mereka akan membentuk entitas independen yang baru. Misalnya, jika saat ini hanya ada satu belalang setan hitam, jika dipotong menjadi dua, maka akan menjadi dua. Kecuali jika dibakar menjadi abu, jumlahnya hanya akan semakin banyak. Ini adalah bagian paling menakutkan dari Black Demon Locust. Qin Feiyang, kamu tidak bisa membunuh semua makhluk sialan ini, cepat mundur bersama kami. Dong Zheng Yang juga berteriak dengan cemas. Itu belum tentu benar. Gumam Qin Feiyang. Pedang key merah itu ditarik kembali, dan Flaming Battle Key melonjak dengan momentum yang menghancurkan bumi. Tetapi, kelompok belalang setan hitam datang satu demi satu. Setelah satu gelombang terbakar, gelombang lainnya datang. Dan bahkan jika itu adalah pertempuran key yang menyala-nyala, mereka berani menyerapnya. Hal yang paling mengejutkan adalah saat mereka terus menyerap key pertempuran, tubuh mereka menjadi semakin besar, semakin ganas. Beberapa belalang setan hitam telah membengkak hingga seukuran lengan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka bisa menyerap battle key, tapi mereka tidak bisa menyerap api sungguhan. Kenapa kita tidak membakarnya saja? Seseorang menyarankan. Membakarnya hanya bisa mengatasi belalang biasa. Tapi belalang setan hitam ini, bahkan senjata biasa pun tidak bisa memotong dagingnya, apalagi api biasa. Dong Zheng Yang segera menolak saran ini. Shen Mei mengerutkan kening. Jadi, bukankah Black Demon Locust memiliki tubuh yang tak terkalahkan? Bisa dibilang begitu. Dong Zheng Yang mengangguk. Membakarnya. Qin Fei yang tercengang. Ini mengingatkannya. Api biasa tidak bisa, pertempuran api key tidak bisa, lalu bagaimana dengan api alkimia? Api alkimia bukan miliki pertempuran apapun. Bisakah itu secara efektif mencegah Black Demon Locust hidup kembali? Memikirkan hal ini. Dengan pikiran, Neter Devil Flame muncul. Suhu yang dikeluarkan oleh api alkimia kelas 5 sangat mengejutkan. Segera setelah Neter Devil Flame dihidupkan kembali, suhu antara langit dan bumi melonjak dengan cepat, seperti tungku besar dalam sekejap. Semak dan rumput liar di sekitarnya mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lalu terbakar. Beberapa napas berlalu. Tempat ini menjadi lautan api. Berapa tingkat api alkimia ini? Bahkan aku tidak tahan dengan suhu yang dilepaskan. Wu Yan dan yang lainnya di tempat istirahat terkejut. Pada saat yang sama, Lu Xingchen memandang Neter Devil Flame dengan cahaya aneh di matanya. Jika aku tidak salah, api alkimia ini seharusnya kelas 5. Apa? Kelas 5. Semua orang tercengang. Di seluruh negara spiritual, hanya istana dalam yang memiliki api alkimia tingkat tertinggi, tetapi hanya tingkat 4. Dari mana Qin Feiyang ini mendapatkan api alkimia kelas 5? Mungkinkah itu Yunzu? Kemunculan Neter Devil Flame memang memainkan peran penting. Belalang setan hitam itu tidak segila sebelumnya. Beberapa dari mereka mengepung Qin Feiyang, dan beberapa tidak berani mendekat. Beberapa mundur ke kolam dan mengapung di permukaan air, mengamati dengan tamak. Hanya sebagian kecil dari belalang setan hitam yang masih bergegas menuju Qin Feiyang. Beberapa belalang setan hitam yang membengkak seukuran lengan ada di antara mereka, dan secara samar-samar memancarkan aura seorang raja. Tatapan Qin Feiyang tertuju pada mereka, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena dia tidak bisa membiarkan mereka terus berkembang, atau mereka pasti akan menjadi ancaman baginya. DENTANG Saat belalang setan hitam itu mendekat, dia mengangkat lengannya dan melambaikan Chang Sui di tangannya seperti kilat, memotong belalang setan hitam itu menjadi beberapa bagian di tempat. Kemudian, sambil berpikir, Neter Devil Flame bergegas mendekat. Panas yang mengerikan menyelimuti, dan potongan-potongan itu dengan cepat terbakar menjadi abu. Adegan ini sepertinya membuat takut Black Demon lokas lainnya dan mereka semua mundur ke kolam. Huh! Qin Feiyang mendengus dan melambaikan tangannya. Api iblis neter berubah menjadi aliran cahaya dan langsung memasuki kolam. Langsung! Kolam mulai mendidih, menggelegak, dan gumpalan kabut putih membubung. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang bingung. Lu Xingchen berkata, dia mungkin ingin menguapkan air di kolam. Mengapa dia melakukan ini? Hanya untuk menghadapi belalang setan hitam. Bukankah itu membosankan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Huh! Fatso mendengus diam-diam, matanya penuh dengan jijik. Membosankan. Lelucon yang luar biasa. Bos tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Pasti ada sesuatu di kolam yang menggugah hati bos. Suara mendesing. 574. Sesampainya di samping Qin Feiyang, Fatso berbisik, Bos, apa yang kamu temukan? Qin Feiyang berkata, bunga yang aneh. Bunga aneh. Mata Fatso langsung berbinar. Suhu air semakin tinggi, dan uapnya semakin banyak. Ketinggian air menurun dengan cepat. Tiba-tiba, Fatso sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, Bos, karena bunga aneh itu tumbuh di dasar kolam, maukah kamu menghancurkannya dengan melakukan ini? Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Qin Feiyang dengan cemas mengingat api iblis neter, melihat ke kolam, dia benar-benar tidak bisa memikirkan ide yang lebih baik. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, menatap Fatso dan berkata, aku akan turun lagi, kamu tetap di sini dan perhatikan baik-baik, aku khawatir keributan tadi sudah menarik perhatian orang lain. Yang lain, Fatso diam-diam terkejut, dan berkata dengan suara rendah, maksudmu orang-orang dari delapan benua lainnya. Qin Feiyang mengamati sekelilingnya, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kita belum melihatnya, kita tetap harus waspada. Baiklah. Fatso mengangguk. Dong. Qin Feiyang memegang Changsue, api iblis neter di atas kepalanya, dan melompat ke dalam kolam sekali lagi. Suhu air sangat tinggi. Namun, dengan budidayanya saat ini, itu masih dalam batas toleransinya. Namun, tidak lama setelah dia melompat ke dalam kolam, lima sosok melesat keluar dari hutan di depannya seperti kilat. Ketika Fatso melihat mereka, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia meraung, bos, cepat keluar, Mo Hushen dan yang lainnya ada, di sini. Dong Zeng Yang dan yang lainnya segera berkumpul dan memandang mereka berlima dengan murung. Itu benar. Orang-orang yang datang adalah Mo Hushen, Pan Wiyan, Yan Tian Feng, Liu Yun Feng dan Pei Sanxi. Mo Hushen mengalihkan pandangannya ke kerumunan, matanya dipenuhi cahaya dingin, dia melambaikan tangannya dan berteriak, serang. Ledakan. Aura mereka berlima meledak. Mo Hushen bergegas menuju Fatso, sementara Yan Tian Feng dan tiga lainnya bergegas menuju Dong Zeng Yang dan yang lainnya. Wajah Fatso Pucat Pasi, Liu Yun Feng dan Pei Sanxi sebenarnya sudah berhasil menembus master perang. Dengan kata lain, saat ini ada lima raja tingkat master perang di Cloud State. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Hanya dengan Dong Zeng Yang saja, mustahil untuk memblokir serangan kelima orang ini. Dong. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dan melompat ke dalam kolam. Kamu cukup pintar. Mo Hushen mencibir, dan segera terbang menuju Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Dong Zeng Yang buru-buru berteriak, kalian cepat pergi, saya akan menghentikan mereka. Yan Tian Feng mencibir, tidak ada yang diizinkan pergi. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Pan Wu Yan berkata, jika kamu menyerah dengan patuh dan tidak melawan, kami mungkin membiarkanmu hidup. Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Anda akan segera mengetahuinya. Mo Hushen tersenyum dingin. Mereka berlima tidak membunuh mereka. Mereka hanya mengepung Ren Wu Shuang dan yang lainnya di tengah. Kemudian, mereka memandangi kolam seolah sedang menunggu sesuatu. Dong. Segera. Qin Fei Yang dan Fatso melompat keluar dari air dan mendarat di pantai. Melihat Mo Hushen dan yang lainnya, wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Akhirnya keluar. Serahkan bunga aneh itu. Kata Mo Hushen. Kalian juga mengetahuinya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kami sudah mengetahuinya sejak lama, tapi kami tidak bisa melakukan apapun terhadap belalang setan hitam itu. Awalnya, kami semua bersiap untuk menyerah. Siapa yang menyangka kalian akan datang ke sini dan mencari cara untuk menahan belalang setan hitam itu? Jadi, kami bersembunyi di hutan terdekat, menunggu waktu terbaik untuk menyerang. Qin Fei Yang, harus kuakui, kamu benar-benar berbakat. Kamu sebenarnya memiliki api alkimia kelas 5. Pan Wu Yan berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata, kalian satu langkah terlalu dini. Saya belum mendapatkan bunga aneh itu. Jika kalian memiliki kemampuan, turunlah sendiri. Tidak mengerti. Mereka berlima langsung mengangkat alis. Qin Fei Yang berkata, saya sangat bingung. Tahukah anda bunga aneh apa itu? Mengapa anda sangat menginginkannya? Aku tidak tahu, tapi melihatnya, aku tahu itu bukan hal biasa. Karena kamu tidak mendapatkannya, berikan aku api alkimia kelas 5-mu. Jika kamu berani menolak, mereka semua akan mati di hadapanmu. Mo Shen menunjuk ke arah Ren Wu Shuang dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Qin Fei Yang melirik kerumunan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia memandang Mo Shen dan berkata sambil tersenyum tipis, sejujurnya, aku juga sangat kesal dengan mereka. Jika kamu benar-benar membunuh mereka, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Kakak senior Qin, kamu tidak bisa melakukan ini. Tolong beri mereka api alkimia dan selamatkan kami. Wu Yan dan yang lainnya panik dan memohon. Apakah hidupmu sepadan dengan api alkimia kelas 5 ini? Qin Fei Yang mencibir. Bajingan, aku sangat setia padamu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak berperasaan. Aku buta. Dong Zheng Yang segera meraung. Jantung dan paru-paru. Jangan melucu. Siapa yang tidak tahu kalau kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam keluarga Dong? Qin Fei Yang tersenyum menghina. Mo Shen melirik Dong Zheng Yang dan memandang Qin Fei Yang dengan mengejek, sepertinya kamu memiliki dendam yang mendalam terhadap alam spiritual. Qin Fei Yang mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, aku tidak bisa menahannya, aku terlalu menyenangkan. Wajah Pan Wu Yan dan yang lainnya berkedut. Bukan malu, tapi bangga. Bagaimana mungkin ada orang berkulit tebal di dunia ini? Namun, tatapan Mo Shen bola bali antara Dong Zheng Yang dan Qin Fei Yang. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia mengacungkan jempol kepada keduanya. Luar biasa. Aku tidak menyangka kamu begitu berbakat dalam akting. Aku hampir mempercayainya. Hati Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang tenggelam. Itu benar. Mereka memang bertindak sebelumnya untuk membuat Mo Shen dan yang lainnya ceroboh dan kemudian bekerja sama untuk menyelamatkan semua orang. Namun, mereka tidak menyangka Mo Shen bisa mengetahuinya secepat itu. Akting. Pan Wu Yan dan yang lainnya tercengang dan mata mereka menjadi dingin. Yan Tian Feng melambaikan tangannya dan battle key-nya muncul, berubah menjadi tangan kuning raksasa dan meraih ke arah Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku satu lawan satu. Dong Zheng Yang berteriak dingin dan melangkah ke depan semua orang. Segel iblis hitam langsung mengembun dan meledak ke arah tangan raksasa itu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirimkan Fatsou dan api iblis dunia bawah ke dalam kastil. Dia kemudian menggunakan pantom steps dan bergegas menuju Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Huh. Mo Shen dan Pan Wu Yan mendengus dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Ledakan. Diiringi suara keras, segel iblis hitam dan tangan raksasa itu bertabrakan. Tangan raksasa itu hanyalah serangan biasa dan tentu saja tidak bisa memblokir segel iblis hitam. Itu langsung hancur dan segel setan hitam membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan meledak ke arah Yan Tian Feng. Seni Biduk Langit, Perisai Pertempuran Yan Tian Feng berteriak, tangannya yang seperti kipas terulur di udara, betelkinya melonjak, mengembun menjadi perisai tebal dan berat di depannya, menghalangi segel setan hitam. Setelah percakapan singkat, keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama, bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Yan Tian Feng sangat marah dan berteriak, Liu Yun Feng, Pei Sanxi, ikuti saya dan hancurkan mereka. Keduanya melepaskan betelki dan aura mereka melonjak ke awan. Tapi saat ini, mata Qin Fei yang berbinar dan dia berkata dengan keras, Liu Yun Feng, Pei Sanxi, apakah kamu lupa bagaimana mereka mempermalukanmu di masa lalu? Tidakkah kamu ingin menghapus penghinaan ini? Langsung, tubuh Liu Yun Feng dan Pei Sanxi menegang. Kemarahan yang membara-membara di hati mereka. Saat itu di pegunungan Spirit Cloud, tamparan yang diberikan Yan Tian Feng kepada mereka seperti noda yang terpatri di hati mereka, sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Kesempatan bagus. Melihat ini, cahaya dingin melintas di mata Dong Zheng Yang, dia mengambil langkah misterius dan bergegas menuju Yan Tian Feng. Pada saat yang sama, pertarungan Qin Fei Yang dan Mo Huxian juga dimulai. Tujuh seni pembunuhan, buka. Tubuh Mo Huxian bergetar, kidara melingkari seluruh tubuhnya, dan niat membunuhnya mendidih. Jagoan. Mengikuti dengan cermat. Pedang merah darah sepanjang seratus zang muncul entah dari mana, menyerang ke arah Qin Fei Yang, ketajamannya merobek bumi. Manifestasi surga es. Di atas kepala Pan Huxian, pusaran es juga muncul, dan seekor gajah es besar meraung, kekuatan ganasnya tak tertandingi, dan menukik ke bawah menuju Qin Fei Yang. Mereka berdua menggunakan seni pertarungan mereka saat mereka bergerak. Dari sini terlihat betapa mereka takut pada Qin Fei Yang. Tapi Qin Fei Yang tidak berniat melawan mereka secara langsung. Ketika dua seni pertempuran hebat menyerbu, dia langsung memasuki kastil kuno. Ketika dua seni pertarungan hebat lewat, dia berjalan keluar dari kastil kuno. Dengan menggunakan pantom steps, dia meninggalkan bayangan nyata yang tak tertandingi di sekitar Mo Huxian dan Pei Sanxi. Mo Huxian dan Pei Sanxi melihat ilusi itu, sedikit bingung. Siapa sebenarnya tubuh asli Qin Fei Yang? Hancurkan semuanya. Pan Huxian tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras. Kicauan. Diiringi kicauan tajam, seekor burung Phoenix S melonjak keluar dari pusaran di atas kepalanya. Kemanapun ia lewat, ilusi terus menghilang. Sepertinya kamu tidak ingat pelajaran komandan nih. Tapi tiba-tiba, suara dingin terdengar di belakang Pan Huxian. Dia tiba-tiba menjadi tegang, dan buru-buru berbalik. Wajah dingin segera memasuki pandangannya. Itu adalah Qin Fei Yang. Dan itu sudah dekat. Karena takut pada Qin Fei Yang, dia tidak ragu-ragu dan segera mundur. Namun, di saat yang bersamaan. Dia merasakan sakit di dadanya, dan secara naluriah melihat ke bawah, hanya untuk melihat belati giok putih bersih menancap di hatinya. Ah, petik 2. Rasa sakit yang hebat melanda seperti air pasang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi di saat yang sama, tatapan gila muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, memeluk Qin Fei Yang rat-rat, dan berteriak, Mo Huxian, cepat. Melihat ini, aura pembunuh Mo Huxian melonjak, dan beberapa bilah darah mengembun dalam sekejap, menebas leher Qin Fei Yang. Kamu gila. Qin Fei Yang sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka Pan Huyang menjadi begitu gila. Perempuan memang makhluk yang tidak boleh terprovokasi. Pan Huyang tertawa sinis, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Kalau begitu, sebaiknya kamu mati sendiri. Hati Qin Fei Yang tergerak, dan langsung membawa Pan Huyang ke kastil kuno. Ledakan. Saat dia menghilang, beberapa bilah darah tiba, menghantam tanah. Tempat ini langsung meledak, meninggalkan kawah besar. Berengsek. Mo Huxian sangat marah. Awalnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Qin Fei Yang, tapi dia tidak menyangka dia akan melarikan diri. Kalian semua harus mati. Dia tampaknya telah berubah menjadi binatang buas, dan berbalik menatap Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dengan terburu-buru bergegas mendekat. Di dalam kastil kuno. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dia dengan paksa mendorong Pan Huyang menjauh, dan meninju perut bagian bawahnya. Ah! Dengan teriakan melengking, Pan Huyang terlempar di tempat, menabrak dinding di belakangnya. Bunuh dia. Qin Fei Yang berkata kepada Fatso, dan niat membunuhnya sangat menusuk tulang. Hati Pan Huyang tertusuk oleh Chang Sui, dan dia sudah berada di ujung tali. Jadi meskipun dia tetap tinggal di kastil kuno, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Fatso dan yang lainnya. Berikutnya. Dia membawa Chang Sui dan meninggalkan kastil kuno. Ketika dia melihat Mo Shen bergegas menuju Ren Wu Shuang dan yang lainnya, dia menggunakan langkah pantom, dan dengan cepat mengejarnya, pada saat yang sama meraung, Mo Shen, jika kamu berani menyentuhnya, ketika aku meninggalkan mata air kuning sembilan neter, aku pasti akan pergi ke Yun Zu dan membantai semua orang di keluarga Mo Mu. Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. 575. Qin Fei Yang sangat marah dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Namun, meskipun dia memiliki pantom step yang sempurna, Mo Shen adalah seorang ahli perang dan kecepatannya jauh lebih cepat darinya. Dia benar-benar tidak bisa mengejar ketinggalan. Namun, mungkinkah mereka hanya akan menyaksikan Mo Shuang membunuh Ren Wu Shuang dan yang lainnya? Dia tidak peduli dengan yang lain. Tapi Ren Wu Shuang, dia tidak punya pilihan selain peduli. Saudara senior Qin, selamatkan kami. Aku belum mau mati. Pada saat yang sama, melihat Mo Shen yang gila, Wu Yan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mulai meminta bantuan Qin Fei Yang tanpa henti. Melihat Dong Zheng Yang, dia terjerat erat oleh Yan Tian Feng dan tidak dapat melarikan diri. Qin Fei Yang, aku ingin kamu melihat mereka mati satu per satu di depanmu. Ini adalah harga dari memprovokasiku. Pergi ke neraka. Mo Shen menjadi benar-benar gila, aura pembunuh di sekujur tubuhnya berubah menjadi bilah tajam berdarah, memancarkan kekuatan penghancur yang menakjubkan, dan bergegas menuju Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Shen Long, Jiang Wei, Tolong, kamu harus memblokirnya. Yakinlah, meskipun lautan qimu hancur, aku masih bisa menyelamatkanmu. Saat ini, hanya Shen Long dan Jiang Wei yang bisa menyelamatkan semua orang dari api dan air. Meskipun kemungkinan besar mereka akan mati karena hal ini, tidak ada jalan lain sekarang. Mo Shen mengejek, kamu masih bisa menyelamatkan lautan qi yang hancur, lautan kesadaran yang hancur, apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Apakah dia bisa menyelamatkan kita atau tidak? Kita akan tetap mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu. Shen Long dan Jiang Wei saling berpandangan, mata mereka dipenuhi tekat. Berikutnya. Keduanya mengambil langkah maju pada saat yang sama dan berdiri di depan semua orang. Kemudian, tubuh mereka bergetar dan kipertempuran mereka melonjak seperti arus deras. Tebasan badai. Harimau menundukkan fenomena surgawi. Dengan teriakan pelan dari keduanya, kipertempuran mereka melonjak ke langit, mengembun menjadi badai besar dan harimau emas besar di atas kepala mereka, melepaskan aura destruktif. Aduh. Aduh. Keduanya melambaikan tangan dan badai menderu, auman harimau mengguncang langit, dan dua seni pertempuran meledak ke arah bilah darah pada saat yang bersamaan. Ledakan. Langsung. Ledakan yang memekakan telinga bergema di area tersebut. Mundur. Teriak Ren Wu Shuang. Semua orang dengan cepat mundur, tetapi mata mereka tertuju pada Shen Long dan Yesi Wen. Mereka terus berdoa dalam hati agar mereka tidak jatuh. Kenapa aku begitu lemah? Jika kultivasi saya cukup kuat, saya bisa melindungi semua orang. Tidak disangka aku adalah cucu dari kepala istana. Lelucon yang luar biasa. Ren Wu Shuang memandangi duo Shen Long yang tak kenal takut dan menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ah. Tapi pada akhirnya. Pada akhirnya, Shen Long dan pria lainnya masih tidak bisa bertahan. Diiringi jeritan darah yang mengental, tubuhnya terlempar. Darah muncrat dari mulutnya, dan kedua battle arts dihancurkan oleh pedang darah. Sambil terbang, keduanya melirik Kinfei yang di belakang Mo Shen. Jiang Wei berkata, Kinfei yang tidak akan bisa tiba tepat waktu, kita masih harus melakukan sesuatu. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kata Shen Long. Mereka berdua tahu bahwa mereka pasti akan mati kali ini, tetapi nada dan ekspresi mereka sangat tenang. Faktanya, mereka juga takut mati. Namun demi martabat negara spiritual, mereka memilih untuk mempertahankannya sampai akhir. Dibandingkan dengan Dong Fang Huan dan Murong Siong, mereka memang jauh lebih baik dan patut dikagumi. Dentang. Dua suara keras meledak, seolah senjata dewa terhunus, bergema di langit. Di belakang mereka berdua, dua lampu terang keluar pada saat bersamaan. Dan dalam terang, ada dua jiwa pertempuran. Jiwa pertempuran Shen Long adalah pedang raksasa yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Seolah-olah itu terbuat dari emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jiwa pertempuran Jiang Wei adalah tombak panjang yang ukurannya hampir sama dengan pedang raksasa emas. Dikelilingi oleh badai takasat mata yang menderu-deru. Dalam sekejap mata. Begitu dua jiwa pertempuran muncul, mereka membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan meledakkannya ke arah bilah darah. Ledakan. Langsung. Kedua jiwa pertempuran itu runtuh. Keduanya memuntahkan darah lagi dan menabrak hutan di samping mereka. Pohon-pohon kuno tumbang satu demi satu, dan dedaunan beterbangan di langit. Akhirnya. Keduanya menabrak gunung pendek yang tingginya lebih dari seratus kaki. Gunung pendek itu runtuh di tempat, dan keduanya langsung terkubur dalam lumpur. Pada saat yang sama. Bilah darah itu juga roboh. Mo Shen mundur beberapa langkah, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Berengsek. Wajahnya garang. Dia tidak menyangka akan ada orang yang tak kenal takut di tingkat spiritual. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei yang mengambil kesempatan untuk mendekati Mo Shen, tapi tidak menyerangnya. Dia melewatinya dan langsung menuju Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Dia tidak takut menghadapi Mo Shen secara langsung. Tapi sekarang, ada dua faktor yang tidak pasti. Faktor pertama adalah Liu Yunfeng dan Pei Sanxi. Tidak peduli dendam apapun yang mereka miliki terhadap Mo Shen, mereka berdua masih berasal dari Cloud State. Pada akhirnya, kemungkinan besar mereka masih memilih untuk menyerang. Faktor kedua adalah pertempuran di sini terlalu intens. Jika ada orang lain di dekatnya, mereka pasti sedang dalam perjalanan. Jadi, dia harus mengirim Ren Wu Shuang dan yang lainnya pergi dulu. Dengan cara ini, dia bisa memberikan segalanya. Saudara senior Qin, apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan caranya. Begitu Qin Fei yang berhenti di depan Ren Wu Shuang, semua orang bergegas maju. Tapi saat ini, Mo Shen meraung, Liu Yunfeng, Pei Sanxi, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Jangan lupa peringatan yang guru berikan sebelum Anda pergi. Qin Fei yang menoleh dan melihat Mo Shen bergegas mendekat dengan aura pembunuh. Dia melihat Liu Yunfeng dan Pei Sanxi lagi. Keduanya terdiam beberapa saat, dan akhirnya bergerak. Hati Qin Fei yang mencelos, dan dia menoleh ke Ren Wu Shuang dan berkata, bahwa semua orang segera pergi dan temukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Bagaimana denganmu? Ren Wu Shuang berkata dengan cemas. Jika masalah ini selesai, aku akan datang mencarimu. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Oke. Ren Wu Shuang menganggup dan berbisik di telinga Qin Fei yang, saya akan meninggalkan bekas di jalan, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia memimpin semua orang mundur ke dalam hutan di belakang. Mo Shen berteriak, hentikan mereka. Liu Yunfeng dan Pei Sanxi segera mengejar Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Suara mendesing. Qin Fei yang berbalik, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan mereka berdua. Kamu sangat kuat. Jika kamu melarikan diri sendirian, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Mengapa kamu peduli dengan hidup dan mati mereka? Pei Sanxi bingung. Qin Fei yang berkata, mereka adalah teman saya, tentu saja saya harus melindungi mereka. Sahabat. Jika mereka adalah sahabat sejati, maka tidak ada salahnya. Tapi menurut pengamatanku, mereka hanya memperlakukanmu sebagai teman karena kamu bisa melindungi mereka. Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, aku yakin mereka sudah lama meninggalkanmu. Apakah itu layak? Pei Sanxi bertanya. Qin Fei yang menoleh dan melihat reruntuhan di hutan di belakang mereka. Disanalah Shen Long dan Jiang Wei dimakamkan. Ekspresi Qin Fei yang agak rumit. Dia kembali menatap Pei Sanxi dan Pei Sanxi dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak, tapi tindakan Shen Long dan Jiang Wei menggerakkan saya. Mo Shen berteriak, apa yang masih kamu bicarakan? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pada saat ini, dia hanya berjarak belasan meter dari Qin Fei yang. Setelah dia selesai berbicara, lampu merah darah keluar dari punggungnya. Itu adalah pedang berwarna merah darah seukuran ibu jari. Meski terlihat tidak mencolok, namun memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Ini adalah semangat pertempurannya. Dia tidak berani gegabuh saat berhadapan dengan Qin Fei Yang. Oleh karena itu, dia menggunakan kartu asnya. Pei Sanxi melirik Mo Shen dan kemudian menatap Qin Fei Yang, saya mengagumi karakter dan keberanian Anda, tetapi kami adalah musuh. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Liu Yun Feng juga berkata, setelah mengetahui identitas aslimu, aku juga ingin bertarung denganmu. Hari ini, mari kita bertarung dengan baik. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Dia tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan tiga sekte besar. Suara mendesing. Dia menggunakan pantom steps dan bergegas menuju Dong Zeng Yang. Mau pergi? Tidak mungkin. Teriak Mo Shen. Pedang kecil berwarna merah darah bergetar di kehampaan. Kemudian, ia melesat ke arah Qin Fei Yang seperti anak panah yang tajam. Liu Yun Feng dan dua lainnya juga mengaktifkan seni pertarungan mereka. Mengikuti di belakang pedang berwarna darah, mereka dengan agresif menyerang Qin Fei Yang. Bertarung. Saat ini, Qin Fei Yang tidak ragu-ragu menggunakan battle art. Rambut dan matanya yang hitam langsung berubah menjadi merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Segera setelah, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, return art muncul. Gelombang emas muncul, mengandung kekuatan tersembunyi, dan bergegas menuju pedang merah darah dan dua battle arts. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Pedang berwarna merah darah dan kedua battle arts tiba-tiba berpindah sisi dan menyerang Mo Huxian dan dua lainnya. Seni pertempuran seperti ini lagi. Mereka bertiga terkejut dan buru-buru mundur ke samping, menghindari serangan fatal ini. Tapi di waktu yang sama. Lengan Qin Fei Yang juga hancur, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Namun, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan tumbukan untuk mempercepat dan bergegas menuju Dong Seng Yang. Tepat waktu. Yan Tian Feng, yang terkunci dalam pertempuran dengan Dong Seng Yang, melihat Qin Fei Yang mendekat dan segera meninggalkan Dong Seng Yang dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Lawanmu adalah aku. Dong Seng Yang berteriak dan segera mengejarnya. Tapi saat ini, Qin Fei Yang berteriak kepada Dong Seng Yang, saya akan menahan mereka. Cepat pergi dan lihat apakah Shen Long dan Jiang Wei sudah mati. Hem. Dong Seng Yang bingung. Tahan mereka. Apakah dia gila? Kita harus tahu bahwa ada empat battle master di depannya. Bahkan jika kekuatan tempur Qin Fei Yang luar biasa, dia tidak bisa menandingi mereka. Mengesampingkan hal ini, dengan situasi saat ini, apakah ada kebutuhan untuk peduli dengan kehidupan dan kematian Shen Long dan Jiang Wei? Cepat pergi. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Hati Dong Seng Yang bergetar. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan keagungan seorang kaisar dari Qin Fei Yang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuatnya tak berani membangkang. Suara mendesing. Dia menelan ludahnya, berbalik dan bergegas ke hutan, bergegas menuju reruntuhan. Ingin menyelamatkan mereka? Tidak mungkin. Yan Tian Feng, yang bergegas menuju Qin Fei Yang, segera berbalik dan mengejar Dong Seng Yang. Jangan mengejar, bunuh Qin Fei Yang dulu. Mo Shen berteriak dengan dingin. Oke. Yan Tian Feng segera berbalik dan menyerang Qin Fei Yang. Memang, Qin Fei Yang adalah ancaman terbesar. Selama dia menyingkirkan Qin Fei Yang, orang-orang lainnya di alam spiritual tidak perlu khawatir. Liu Yun Feng dan Pei Sanxi juga mengikuti Mo Shen. Menghadapi empat master pertempuran, Qin Fei Yang tidak hanya tidak panik, tetapi juga sangat tenang. Di dalam kastil kuno, Qin si kecil, apa yang terjadi? Wolf King sudah terbangun. Sudah menunggu Qin Fei Yang memasuki kastil kuno dan membawanya keluar untuk bertarung. Dia juga siap secara mental untuk pertempuran berdarah, tapi Qin Fei Yang tidak masuk. 576. Saudara Wolf, jangan khawatir. Jika dia tidak masuk, itu berarti dia masih percaya diri. Lu Hong menasihati dari samping. Ya, saya percaya pada saudara Fei Yang. Lin Yi mengikuti. Meski begitu, kekhawatiran mendalam di wajah mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hati mereka sedang tidak tenang saat ini. Ledakan. Suara keras terdengar di kastil. Semua orang tahu bahwa pertempuran di luar telah dimulai. Di luar, kelompok empat Qin Fei Yang dan Mo Huxian melancarkan pertempuran sengit. Dia berada pada posisi yang sangat dirugikan saat bertarung melawan empat orang sendirian. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tubuhnya penuh bekas luka. Tapi mengandalkan taktik karakter pertempuran, tidak peduli seberapa serius pukulan yang dia terima, dia tetap hidup. Taktik karakter pertempuran tidak dapat memberikan Qin Fei Yang tubuh abadi yang sejati. Ada juga batasan pada daya tahannya. Selama dia mencapai batasnya, dia akan tetap mati. Namun, kekuatan kelompok Mo Huxian jelas belum mencapai batas ini. Saat pertempuran memanas, kelompok Mo Huxian yang beranggotakan empat orang menjadi semakin terkejut. Kemampuan orang ini menahan pukulan terlalu menakutkan, bukan? Jika itu adalah orang lain, belum lagi Kaisar Perang Bintang Delapan, bahkan leluhur Perang Bintang Satu dengan Alam yang sama dengan mereka pasti sudah lama mati di tangan mereka. Tapi orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Apakah ini mimpi? Saya tidak percaya. Yan Tian Feng tiba-tiba meraung. Tinjunya ditutupi dengan ki pertempuran, dan dia meninju punggung Qin Fei Yang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Langsung. Qin Fei Yang seperti meteorit, menabrak batu besar di depannya. Batu besar itu pecah di tempat. Qin Fei Yang jatuh ke tanah, muncrat darah dari mulutnya. Punggungnya terkoyak, tulangnya patah, dan bahkan organ dalamnya pun rusak. Namun, saat berikutnya. Dia berbalik dan melompat, berdiri kokoh di tanah. Seluruh tubuhnya bersemangat tinggi, dan semangat juangnya tak tertandingi. Bagaimana ini mungkin? Monster macam apa kamu? Yan Tian Feng tercengang. Raksasa. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat, memperlihatkan senyuman cerah. Kamu masih bisa tersenyum. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Yan Tian Feng sangat marah dan menyerang Qin Fei Yang lagi. Astaga! Qin Fei Yang tidak mundur tetapi malah maju. Keduanya bertabrakan seperti kilat. Tinju Yan Tian Feng mendarat di dada Qin Fei Yang. Battle key-nya yang berwarna kaki memancarkan aura yang berat. Engah! Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah dan terlempar. Tapi di waktu yang sama, Qin Fei Yang juga meraih Chang Sui dan memotong lengan Yan Tian Feng, menyebabkan darah muncrat. Dia masih bisa melawan. Mo Shen dan dua orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Apakah orang ini mengonsumsi sejenis pil ajaib? Qin Fei Yang, mereka masih hidup. Saat ini, suara Dong Zheng Yang datang dari hutan. Qin Fei Yang sangat gembira. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas ke hutan. Mencoba melarikan diri. Mo Shen tersenyum menghina dan mengejar mereka bersama Yan Tian Feng dan dua lainnya. Ledakan. Di belakang mereka berempat, jiwa pertarungan melonjak. Suara mendesing. Pedang merah darah jiwa pertempuran Mo Shen adalah yang pertama menyerang Qin Fei Yang. Beri dia rasa obatnya sendiri. Qin Fei Yang meraung dan menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Cahaya kemasan melonjak dan menerkam pedang berwarna merah darah. Ledakan. Pedang itu langsung terlempar. Lengan Qin Fei Yang akhirnya mencapai batasnya dan hancur. Darah di mulutnya muncrat seperti orang gila. Tapi saat ini, Yan Tian Feng dan dua jiwa pertarungan lainnya juga menyerang. Qin Fei Yang mengertakan gigi dan menahan Chang Sui. Tangan kirinya terangkat dan formula pengembalian muncul lagi. Pada akhirnya, tiga jiwa pertarungan dikirim terbang. Namun tangan kirinya juga langsung hancur. Mo Wu Shen mencibir. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan setelah kehilangan tanganmu. Yan Tian Feng, buat dia ketakutan. Keempatnya lebih cepat dari Qin Fei Yang. Secepatnya. Mereka menyusul Qin Fei Yang. Yan Tian Feng mengulurkan tangannya dan meraih bahu kiri Qin Fei Yang. Gumpalan pertempuran Qi menyembur keluar dari telapak tangannya. Setelah mendengar kata membatu, ekspresi Qin Fei Yang langsung berubah. Jika dia benar-benar ketakutan oleh Yan Tian Feng, bahkan jika dia memiliki formula pertempuran, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Jadi, ketika Yan Tian Feng menangkapnya, dia dengan tegas memasuki kastil. Qin Si kecil, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak masuk lebih awal? Dengan bantuanku, kamu tidak akan jatuh ke titik ini. Wolf King segera berkata dengan marah. Fokus saja pada pengasinganmu. Qin Fei Yang meliriknya dan menatap Fatsou. Beri aku pil generasi. Fatsou dengan cepat mengeluarkan pil generasi dan memberikannya ke Qin Fei Yang. Jangan khawatirkan aku, aku belum akan mati. Setelah buru-buru meninggalkan kata-kata ini, Qin Fei Yang meninggalkan kastil dan melihat Mao Shen dan tiga lainnya bergegas menuju Dong Seng Yang. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kenapa kamu lari sekarang? Qin Fei Yang mencibir, penuh provokasi. Tapi Mao Shen dan tiga orang lainnya bahkan tidak melihatnya. Setelah berjuang begitu lama, mereka sangat menyadari suatu masalah. Tidak mungkin membunuh Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang memiliki harta karun yang bisa disembunyikan. Selama mereka bersembunyi di dalamnya, meskipun mereka memiliki naluri yang menentang surga, mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Jadi, daripada terus berselisih dengan Qin Fei Yang, lebih baik kalahkan Dong Seng Yang dan dua lainnya untuk mengancam Qin Fei Yang. Bahkan jika Qin Fei Yang tidak diancam, dia masih bisa langsung membunuh mereka bertiga dan menyebabkan negara spiritual kehilangan tiga kekuatan tempur yang kuat. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap ketika dia melihat mereka berempat gagal dalam provokasi mereka. Dia berteriak, Dong Seng Yang, bawa mereka dan segera lari. Kamu memiliki kultivasi yang sama dengan mereka. Mereka tidak akan bisa mengejarmu. Dong Seng Yang berlari bersama Shen Long yang tidak sadarkan diri dan dua lainnya, mencoba membantu Qin Fei Yang melarikan diri. Mendengar ini, dia langsung berhenti dan mengerutkan kening, bagaimana denganmu? Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina, jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Oke. Dong Seng Yang menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bergegas ke kedalaman hutan. Yan Tian Feng meraung, hari ini, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka, aku akan mengejarnya sampai akhir. Tapi saat ini, Liu Yun Feng berhenti dan menggelengkan kepalanya, dia juga memiliki seni pertempuran tambahan tingkat tinggi, kita tidak bisa mengejarnya. Tamparan. Sebelum dia selesai berbicara. Adegan yang membuat Qin Fei Yang tercengang muncul. Yan Tian Feng menamparkan wajah Liu Yun Feng dan Dong Zeng Yang dan meraung, bukankah ini semua salahmu? Jika Anda menyerang sejak awal, bagaimana mereka bisa punya kesempatan untuk melarikan diri? Liu Yun Feng dan Dong Zeng Yang menatap Yan Tian Feng dan menyentuh wajah mereka yang terbakar, mata mereka perlahan menjadi gelap. Mo Shen, yang berada di samping, melirik mereka bertiga, lalu berbalik untuk melihat Qin Fei Yang, tanpa ada niat untuk ikut campur. Qin Fei Yang menyaksikan semua ini, dan sudut mulutnya perlahan-lahan berubah menjadi senyuman lucu. Jika itu terjadi di masa lalu, ketika Yan Tian Feng menamparkan Liu Yun Feng dan Dong Zeng Yang, mereka berdua hanya bisa menahannya dalam diam. Namun kini, keduanya tidak lagi sama seperti dulu. Yan Tian Feng masih menamparkan wajah mereka, yang tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana. Adapun Mo Shen, dia jelas punya rencananya sendiri. Karena apakah itu Yan Tian Feng atau Liu Yun Feng, itu hanyalah bidak catur di matanya. Cepat atau lambat, mereka akan tersingkir. Oleh karena itu, dia sangat senang melihat hal semacam ini, jadi tentu saja dia tidak akan mempedulikannya. Tapi bagi Qin Fei Yang, ini adalah kesempatan. Dia memandang Liu Yun Feng dan Dong Zeng Yang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya meskipun kalian berdua menerobos menjadi ahli perang, status kalian di wilayah laut tidak akan meningkat sedikitpun. Keduanya memandang Qin Fei Yang bersamaan, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mungkinkah aku salah? Ada pepatah lama yang mengatakan, jangan pukul wajah orang. Tapi sekarang, dia menamparkan wajahmu di depanku. Bukankah ini membuktikan bahwa di matanya, kamu masih semut? Kalian berdua, aku punya saran. Mengapa kita tidak membentuk aliansi dan membunuh mereka di sini? Dengan kekuatan kita bertiga, membunuh Yan Tian Feng dan Mo Shen itu mudah. Mengenai karakterku, kalian semua telah melihatnya sendiri. Aku benar-benar layak dipercaya. Setelah kita membunuh mereka, kita akan pergi ke sisi lain mata air kuning sembilan neter bersama-sama, lalu memasuki ibu kota ke kaisaran bersama-sama. Bagaimana? Qin Fei Yang tertawa. Liu Yun Feng dan Dong Zheng Yang saling berpandangan, jelas terharu. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu dengan Qin Fei Yang, dan tidak tahu banyak tentang Qin Fei Yang, dibandingkan dengan Mo Shen dan Dong Zheng Yang, hal itu membuat mereka merasa lebih nyaman. Melihat ini, jantung Mo Shen berdetak kencang. Jika Liu Yun Feng dan Pei Sanxi benar-benar berpindah pihak pada menit-menit terakhir, itu akan menjadi bencana baginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat ini, Qin Fei Yang masih bisa membuat rencana untuk menabur perselisihan, dan langsung menghancurkan rencana kecilnya. Dia berbalik untuk melihat Yan Tian Feng dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberimu hak untuk menamparkan wajah mereka? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada mereka? Yan Tian Feng mengepalkan tangannya, hatinya penuh dengan kengganan. Tapi dia juga tahu konsekuensi dari pengkhianatan Liu Yun Feng dan Dong Zheng Yang, jadi dia hanya bisa menundukkan wajahnya dan membungkuk kepada keduanya, maaf, saya impulsif sebelumnya, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Mo Shen juga tertawa dan berkata, Liu Yun Feng, Pei Sanxi, kami adalah orang-orang paling terkemuka di Yunsu, kami memikul beban berat di pundak kami, mohon jangan tertipu oleh bajingan. Keduanya menundukkan kepala dan tetap diam. Mo Shen berkata, jika kamu masih tidak bisa melepaskannya, kamu dapat mengembalikannya, aku tidak akan ikut campur. Yan Tian Feng berkata dengan marah, Mo Shen, apa maksudmu? Ini akibat perbuatanmu sendiri, siapa yang harus disalahkan? Mo Shen mencibir. Baiklah. Liu Yun Feng mengangguk, mengangkat kepalanya dan memandang Yan Tian Feng, dan berkata, selama kamu bisa dengan patuh biarkan kami menamparmu beberapa kali, kami akan membiarkan masa lalu-berlalu. Kamu berani? Yan Tian Feng berteriak. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Liu Yun Feng tertawa dingin, berbalik dan menatap Kin Fei Yang, dan berkata, baiklah, kami. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, wajah Mo Shen tiba-tiba berubah. Dia melangkah maju dan menutup mulut Liu Yun Feng, dan tersenyum meminta maaf, saya akan mencoba membuju Anda lagi. Setelah itu, dia memandang Yan Tian Feng dan meraung, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Tatapan Yan Tian Feng bergetar, dia menatap Kin Fei Yang dengan muram, menatap Liu Yun Feng dan berkata sambil mengertakkan gigi, baiklah, aku akan membiarkan kalian memukulku. Hah. Saat Yan Tian Feng selesai berbicara, Pei Sanxi mengangkat lengannya dan dengan kejam menamparkan wajah Yan Tian Feng. Jejak telapak tangan berwarna merah darah segera muncul. Kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Pei Sanxi mencibir dan menamparnya lagi, menyebabkan separuh wajah Yan Tian Feng membengkak. Setelah itu, Liu Yun Feng juga menamparnya dua kali. Separuh wajah Yan Tian Feng lainnya juga membengkak, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Yan Tian Feng hampir menjadi gila. Seperti binatang buas yang hendak mengamuk, matanya benar-benar merah. Kebencian di hatinya terhadap Liu Yun Feng, Pei Sanxi, dan Mo Huxian begitu kuat hingga tidak bisa ditahan. Demikian pula, ada juga Qin Fei Yang. Karena jika bukan karena Qin Fei Yang yang mengipasi api, dia tidak akan mengalami penghinaan seperti itu. Namun, Qin Fei Yang agak kecewa. 577. Namun, hal itu bukannya tanpa hasil. Setidaknya, ini memberi cukup waktu bagi Dong Zheng Yang dan Ren Wu Shuang untuk melarikan diri. Sekarang, mustahil bagi Mo Huxian dan yang lainnya untuk terus mengejar mereka. Qin Fei Yang tidak menunda lebih lama lagi. Dia tersenyum dan berkata, kalian berempat, ini dunia kecil. Kita akan bertemu lagi lain kali. Tunggu. Mo Huxian buru-buru berkata, apakah ada hal lain? Qin Fei Yang bertanya. Mo Huxian berkata dengan suara yang dalam, di mana Pan Wu Yan. Cepat serahkan dia kepada kami. Dia. Qin Fei Yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Tapi saya bisa mengembalikannya kepada anda. Saat dia berbicara, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan seseorang yang berlumuran darah muncul di tanah di depannya. Itu adalah Pan Wu Yan. Namun saat ini, aura Pan Wu Yan telah hilang dan wajahnya sepucat kertas. Dia jelas sudah mati. Maafkan aku, kakakku yang gendut terlalu kejam dan tidak sengaja membunuhnya. Kalian cari tempat untuk menguburkannya. Selamat tinggal. Qin Fei Yang tertawa mengejek. Dia melambai pada mereka berempat dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat mayat Pan Wu Yan yang dingin, mereka berempat memasang ekspresi jelek. Terutama Yan Tian Feng. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Pan Wu Yan dan mereka telah menjadi mitra sejak lama. Sekarang Pan Wu Yan sudah mati, dia sendirian. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Mo Shen dan Liu Yun Feng di masa depan? Liu Yun Feng, Pei Sanxi, saya tahu bahwa saya tidak berhak menyalahkan anda atas apa yang terjadi hari ini. Lagi pula, kami dulu menindas kalian. Wajar jika kalian memiliki kebencian. Tapi aku tetap harus mengatakan bahwa kalian memang salah. Kamu harus tahu bahwa hanya kami berlima yang datang ke mata air kuning sembilan neter dari Yun Su. Salah satu dari kami sangatlah penting. Tetapi sekarang, Pan Wu Yan meninggal tidak lama setelah kita memasuki rawa kematian. Hanya kita berempat yang tersisa. Bagi kami, ini bukan kabar baik. Jadi aku berharap sebelum kita mencapai sisi lain, kita bisa menaruh dendam dan berhenti saling membunuh. Mo Shen berkata dengan nada menyakitkan. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Tetapi syaratnya adalah kamu berhenti memberi tahu kami apa yang harus dilakukan. Liu Yun Feng dan dua orang lainnya merenung sejenak sebelum memimpin untuk menyatakan pendirian mereka. Yan Tian Feng melirik mereka bertiga dan mendengus dingin. Apakah aku punya pilihan sekarang? Mo Shen berkata, Karena kita sudah mencapai kesepakatan, ayo kita kubur dia. Setelah menguburkan Pan Wu Yan, Pei San Si mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan bunga aneh di bawah kolam? Lupakan saja, Qin Fei Yang tidak akan menyerah, kita tidak bisa mengalahkannya. Di masa depan, jangan memprovokasi dia. Ayo segera berangkat dan bergegas menuju kedalaman rawa kematian. Kita akan berusaha menjadi orang pertama yang tiba di sisi lain. Kata Mo Shen. Liu Yun Feng dan dua lainnya mengangguk. Dibandingkan dengan Qin Fei Yang dengan ibu kota kekaisaran, ibu kota kekaisaran jelas lebih penting. Mo Shen berkata, Tidak ada waktu lagi, ayo pergi. Suara mendesing. Mereka berempat menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Tempat ini dengan cepat menjadi sunyi senyap. Di dalam kastil. Mendengar percakapan mereka berempat, Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Dia bertanya-tanya mengapa Mo Shen dan yang lainnya memasuki rawa kematian begitu cepat dan bahkan menemukan tempat yang bagus untuk menyergap mereka. Ternyata hanya mereka berlima yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar sembilan negara. Orang-orang di Cloud State cerdas. Mereka tahu bahwa mereka yang berada di bawah alam master perang hanya bisa menjadi umpan meriam di sembilan dunia bawah, jadi mereka menyerah. Dengan cara ini, Mo Shen dan yang lainnya memiliki waktu yang lebih mudah. Di sisi lain, orang-orang dari negara roh menyerbu masuk. Tapi apa hasilnya? Mereka bahkan tidak tahu seperti apa rawa kematian itu. Mereka kehilangan nyawa secara sia-sia. Bodoh sekali. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan menatap Fatso. Situasi pertempuran besar sembilan negara jauh di luar dugaanku. Sebelum kamu menerobos ke alam master perang, jangan keluar lagi. Fatso mengangguk. Meskipun dia biasanya penakut, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti memiliki kemampuan untuk mendominasi mereka yang berada di bawah alam master perang. Bagi orang-orang seperti Wu Yan, bahkan sepuluh dari mereka bersama-sama tidak akan menjadi lawannya. Namun di hadapan para ahli di atas realm war master, kekuatannya tidak cukup. Jadi, menerobos ke alam master perang menjadi prioritas utama bagi Fatso. Adapun Wolf King, dia telah berhasil menembus kaisar tempur bintang sembilan. Dia tidak jauh dari menerobos ke alam master perang. Kekuatan Trenggiling, Lu Hong, Luo Qian Sui, dan Lin Yi juga meningkat pesat. Tapi di sembilan dunia bawah, mereka jelas tidak bisa membantu Qin Fei Yang. Satu-satunya yang bisa membantunya adalah Fatso dan Wolf King. Saat Qin Fei Yang hendak meninggalkan kastil, Lin Yi tiba-tiba berkata, Saudara Fei Yang, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu punya kejutan untukku? Kejutan. Qin Fei Yang terkejut sejenak, lalu menepuk keningnya, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, Lihat aku, aku sangat sibuk hingga aku hampir melupakannya. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang berjalan ke altar dan membuka tungku untuk memurnikan pil. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, pil kaca berwarna api merah dengan empat pola pil keluar dari tungku. Qin Fei Yang mengambil pil obat, berjalan ke arah Lin Yi, dan tersenyum, pil kaca berwarna api merah berbeda dari pil naga kuning Jiuku. Pil kaca berwarna api merah dengan empat pola pil sudah cukup bagimu untuk menerobos lima alam kecil. Lima alam kecil. Tatapan Lin Yi bergetar. Benar saja, ini adalah kejutan besar. Qin Fei Yang berkata, Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Saya yakin saya memiliki kemampuan untuk melindungi Anda. Lin Yi meminum pil obat, menundukkan kepalanya, dan berkata, Tetapi saya ingin melindungi dan membantu Anda. Ah! Qin Fei Yang tercengang. Wolf King tersenyum dan berkata, Gadis kecil, bukannya aku ingin mematahkan semangatmu, tetapi dengan kekuatanmu, kamu tidak akan pernah bisa membantu kami. Lin Yi tiba-tiba merasa tersesat. Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Qin Fei Yang menatap tajam ke arah Raja Serigala dan menatap Lin Yi sambil tersenyum, Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya yakin Anda dapat melindungi saya suatu hari nanti, tetapi saya takut orang lain akan mengatakan bahwa saya mengandalkan wanita di belakang saya. Kembali. Engah. Lin Yi segera tertawa sambil menangis. Baiklah, kalian berkultivasi. Saya akan keluar dan melihat apakah saya bisa mendapatkan bunga aneh itu. Qin Fei Yang tersenyum, meninggalkan kastil, dan berjalan menuju kolam. Dia selalu memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa jika dia melewatkan bunga aneh itu, dia akan menyesalinya seumur hidup. Dia juga familiar dengan bunga aneh itu, tapi dia tidak bisa mengingat namanya untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia datang ke kolam, tetapi ketika dia melihat kolam saat ini, jantungnya berdetak kencang. Pertempuran sebelumnya tidak hanya menyebabkan kerusakan serius pada tanah ini, tetapi kolam tersebut juga tidak dapat dikenali saat ini. Qin Fei Yang khawatir bunga aneh itu juga akan terpengaruh. Ledakan. Dia tidak ragu-ragu dan langsung terjun. Namun, begitu dia melompat ke dalam air, lebih dari selusin belalang setan hitam mengerumuni dan menempel di tubuhnya. Dia segera merasakan serangga menjijikan ini dengan gila-gilaan menghisap darahnya dan berusaha mati-matian untuk masuk ke dalam tubuhnya. Siapapun yang menghadapi situasi ini akan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Qin Fei Yang tidak terkecuali. Dia segera naik ke darat dan memanggil api iblis Neterward. Suhu tinggi yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti segala arah. Lebih dari selusin belalang setan hitam tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dengan panik dan bergegas menuju kolam. Mati. Qin Fei Yang mengarahkan jarinya, dan aura pedang merah melonjak, langsung merobek tubuh daging mereka. Ditambah dengan pembakaran api pil, mereka dengan cepat terbakar menjadi abu. Qin Fei Yang melihat lusinan lubang berdarah di tubuhnya, dan dia merasa takut. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, ketika belalang setan hitam masuk ke dalam tubuhnya, dia setara dengan kue lesat yang hanya bisa mereka hisap. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Qin Fei Yang melompat ke dalam kolam lagi dengan api iblis Neterward. Api iblis Neterward berada dalam kondisi setengah terbangun. Begitu masuk ke dalam air, suhu kolam mulai naik. Qin Fei Yang takut sesuatu akan terjadi pada bunga aneh itu, jadi dia segera tenggelam ke dasar. Dalam perjalanan, belalang setan hitam yang ditemuinya tidak berani mendekatinya, namun mereka semua mengikuti di belakangnya. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang akhirnya sampai di dasar kolam. Tulang putih yang menakutkan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Belalang setan hitam tergeletak di sekitar bunga aneh itu, dan sangat tahan terhadap Qin Fei Yang, orang luar. Qin Fei Yang memandangi bunga aneh itu dan tidak bisa menahan nafas lega. Meski fluktuasi pertempuran sebelumnya sangat menakutkan, namun untungnya kolam itu sangat dalam dan tidak mempengaruhi bunga aneh itu. Langsung, dia menahan nafas dan perlahan mendekati bunga aneh itu. Api iblis netherward di tangannya memancarkan gelombang panas, dan belalang iblis hitam di sekitar bunga aneh itu terus-menerus terpaksa mundur. Melihat situasi ini, Qin Fei Yang sangat bersemangat. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan bisa mendapatkan bunga aneh itu dengan lancar. Namun, kecelakaan baru saja terjadi. Ketika dia hanya berjarak satu meter dari bunga aneh itu, belalang setan hitam yang terpaksa mundur, tidak takut dengan suhu tinggi api iblis netherward, dan sekali lagi mengepung bunga aneh itu. Jelas sekali, mereka bersumpah untuk melindungi bunga aneh itu meskipun mereka mati. Qin Fei Yang harus berhenti, dan tampak sangat marah. Namun dari samping juga terlihat bahwa bunga aneh ini jelas bukan bunga biasa. Apa yang harus dilakukan? Saat dia sedang memikirkan suatu cara, tiba-tiba dua suara samar terdengar dari atas, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke dalam kolam. Mo Xen dan tiga lainnya belum menyerah. Hati Qin Fei Yang bergetar, dan segera mendongak, matanya penuh kewaspadaan. Namun seiring berjalannya waktu, Qin Fei Yang secara bertahap merasa ada yang tidak beres. Sekarang lebih dari 300 napas telah berlalu, jika itu benar-benar Mo Xen dan yang lainnya, mereka pasti sudah mencapai dasar kolam. Tapi sekarang, tidak ada yang turun, dan dia hanya bisa merasakan air di atas bergerak. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening, tetapi tiba-tiba berpikir, mungkinkah seseorang sedang mandi di atas. Jika demikian, maka itu pasti bukan Mo Xen dan yang lainnya. Tapi sekali lagi, orang ini sangat ceroboh. Dengan nether demonic flame, suhu kolam terus meningkat, dan mudah untuk merasakan ada sesuatu yang salah di sini. Jika itu dia, dia pasti akan turun untuk memeriksanya terlebih dahulu. Mungkin, mungkin di mata orang ini, ini adalah sumber air panas alami. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat ini, dia masih berminat memikirkan hal ini. Dia menundukkan kepalanya lagi, melihat ke arah Black Demon Locust. Tiba-tiba, dia mengatupkan giginya, mengulurkan tangan kirinya, dan langsung meraih kelompok belalang setan hitam, lalu meraih bunga aneh itu. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengannya. Dia merasakan bahwa, pada saat ini, ada lusinan belalang setan hitam, menempel di lengannya. Tapi dia tidak peduli, dan menggunakan kekuatan untuk mencabut bunga aneh itu, dan dengan cepat memasuki kastil kuno. Saat dia memasuki kastil kuno, dia mengeluarkan Chang Sui, dan tanpa ragu-ragu, menebas bahu kirinya. Puff! Segera, lengannya terpotong, dan darah mengalir seperti air terjun. Bang! Lengan kiri yang patah jatuh ke tanah, dan puluhan belalang setan hitam memanjat keluar satu demi satu, dan segera bergegas menuju kelompok itu. Melihat ini, Lin Yi dan Lu Hong tiba-tiba menjadi pucat. 578. Kinfei yang berteriak, gendut, aku ingin menghidupkan kembali api iblis neter. Cepat singkirkan bunga aneh itu. Sambil berbicara, dia mengambil langkah besar dan berdiri di depan Lin Yi dan yang lainnya. Dia kemudian mengeluarkan Chang Sui dan terus melambaikannya ke udara. Gerakan melambainya begitu cepat hingga mempesona. Tapi setiap kali dia melambai, dia bisa memotong Black Demon Locust. Untuk sesaat, darah berceceran di mana-mana. Dalam beberapa tarikan napas, puluhan belalang setan hitam jatuh ke tanah satu demi satu dan dipotong menjadi beberapa bagian. Namun mereka masih menggeliat. Ini adalah proses kelahiran kembali mereka, namun proses ini sangat singkat. Jika mereka tidak ditangani tepat waktu, ratusan belalang setan hitam akan muncul di kastil ini nanti. Pada waktu itu, kastil akan ditempati oleh makhluk-makhluk menakutkan ini dan tidak akan ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Pada saat yang sama, Fatso mengulurkan tangannya untuk mengambil bunga aneh itu, tapi dia menarik lengannya secepat kilat dan bersembunyi di sudut seolah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Karena ada tiga belalang setan hitam yang terjerat pada bunga aneh itu. Lihat dirimu. Wolf King menatap Fatso dengan jijik. Ya, ya, kaisar ini belum pernah melihat orang yang pemalu sepertimu. Binatang terenggiling di sebelahnya menggema. Namun, melihat ketiga belalang setan hitam, mereka juga ragu-ragu. Qin Fei yang memandang ketiga binatang ini dan merasa kesal. Tampaknya di saat kritis, dia masih harus turun tangan. Lindungi Yi dan yang lainnya. Qin Fei yang berteriak dengan dingin, dan api iblis neter dihidupkan kembali sepenuhnya. Suhu tinggi yang mengerikan tiba-tiba memenuhi setiap sudut kastil. Wolf King segera memadatkan penghalang pertempuran Qi untuk melindungi Lin Yi dan yang lainnya. Belalang setan hitam yang dipotong sebelumnya dengan cepat dibakar menjadi abu di bawah suhu tinggi ini. Namun ketiga belalang setan hitam yang terjerat pada bunga aneh itu tidak mundur sama sekali. Kalian cukup berani. Qin Fei yang takut bunga aneh itu juga akan terbakar oleh suhu setinggi ini, jadi dia segera bergegas menuju bunga aneh itu. Namun, saat ini, tiba-tiba, ketiga belalang setan hitam berlari menuju Qin Fei yang dengan kecepatan kilat. Target mereka adalah mata dan telinga Qin Fei yang. Jika belalang setan hitam benar-benar masuk ke telinga atau matanya, otaknya mungkin akan tersedot hingga kering oleh belalang setan hitam. Memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga memperhatikan bahwa bunga aneh itu telah layu dan bahkan mengeluarkan asap hijau. Jelas sekali bahwa itu akan terbakar. Gemuk, cepat. Qin Fei yang meraung. Chang Sui melesat melintasi langit dan memotong tiga belalang setan hitam menjadi beberapa bagian. Tanpa Black Demon Locus, Fatso tidak lagi takut. Dia segera menerkam ke depan, mengambil bunga aneh itu, dan memasukkannya ke dalam tas kian kon miliknya. Secepatnya. Ketiga belalang setan hitam juga dibakar menjadi abu oleh Neter Devil Flame. Dengan pemikiran Qin Fei yang, suhu tinggi api iblis Neterward segera surut seperti air pasang surut. Dia segera melihat ke arah Fatso dan berkata, cepat biarkan aku melihat bunga aneh itu. Fatso mengeluarkan bunga aneh itu. Qin Fei yang meraihnya di tangannya, melihat ke kiri dan ke kanan, melihat ke atas dan ke bawah, dan akhirnya menghela nafas lega. Air dalam bunga aneh itu telah hilang, tetapi sarinya masih ada, dan hasil obatnya tidak akan hilang. Lu Hong berkata saat ini, Qin Fei yang, bisakah kamu mengulurkan tanganmu dulu dan melihatnya memukuli orang? Mengalahkan orang. Qin Fei yang terkejut. Dia melihat ke bawah ke lengan kiri yang telah dia potong, tetapi melihat lengan itu penuh lubang dan darah mengalir keluar. Memang terlihat sedikit menyeramkan. Dia ingin memasangnya kembali, tapi sekarang dia sedang tidak mood. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan lengannya. Fatso berkata, Bos, lain kali jangan bawa barang seperti ini. Menakutkan. Kali ini, saya mendukung Fatso. Jangan bicara apakah hal ini akan merugikan semua orang atau tidak. Hanya saja, kelakuanmu terlalu berbahaya. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana jika hal-hal ini masuk ke dalam jantung Anda, perut bagian bawah, atau bahkan otak Anda? Kata Raja Serigala. Saya tidak punya pilihan. Mereka mengepung bunga aneh itu tiga kali di dalam dan tiga kali di luar. Saya hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Tapi aku juga sudah menghitungnya sebelumnya. Saat itu saya hanya memasukkan tangan saya. Jika mereka ingin mengebor, mereka hanya bisa mengebor ke lengan saya. Selama aku memasuki kastil tepat waktu dan memotong lenganku, mereka tidak bisa mengebor ke tempat lain. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Baik, kami tidak mengkhawatirkan apapun. Wolf King memutar matanya ke arahnya, lalu berbaring miring dan menutup matanya untuk bermeditasi. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Dia mengeluarkan pil generasi dan pil penyembuhan dan menelannya, lalu menatap bunga aneh itu dengan hati-hati. Fatso naik, matanya bersinar, dan berkata, Bos, pikirkan baik-baik. Harta macam apa ini? Di dasar danau, ketika Qin Fei Yang menyambar bunga aneh itu, belalang setan hitam segera menjadi gila dan bergegas ke bawah. Ketika Qin Fei Yang mengulurkan tangannya, mereka segera mengerumuni. Dalam sekejap mata, semua daging dan darahnya lenyap, hanya menyisakan tulang putih. Kemudian, segerombolan belalang setan hitam bergegas mendekat. Pada saat yang sama, di atas kolam, dua remaja putri sedang bermain air. Kak, nyaman sekali. Saya tidak menyangka akan ada sumber air panas alami di tempat terkutuk ini. Satu-satunya kekurangan adalah suhu airnya agak terlalu tinggi. Kamu harusnya puas. Untung sekali bisa menemukan sumber air di sini. Setelah membersihkan kotoran di tubuh kita, kita akan turun dan mencarinya. Mungkin ada harta karun. Kedua wanita itu sangat cantik. Kulit mereka halus dan berkilau menawan. Mata besar mereka sejernih cermin. Rambut mereka yang basah, serta tubuh mereka yang sama-sama terlihat di dalam air, memancarkan godaan yang mematikan. Dan mereka tampak persis sama. Bahkan rambut mereka berwarna emas muda. Namun di tepi pantai, ada dua gaun kasa putih berlumuran darah. Hal ini membuktikan bahwa kedua wanita tersebut bukanlah orang yang sederhana. Dan di gaunnya, ada dua tas kiankun yang sangat indah, serta dua set pakaian dalam yang bisa membuat hidung seseorang mimisan. Dengan kata lain, kedua wanita itu telanjang bulat di dalam air. Ada pergerakan di bawah. Tiba-tiba, salah satu wanita berhenti bermain dan wajahnya menjadi sangat serius. Wanita lainnya juga melayang di permukaan air dan mendengarkan dengan cermat. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berteriak, pergilah ke darat. Guyuran. Kedua wanita itu bergegas ke pantai sambil menceburkan diri. Kemudian, mereka mengambil tas kiankun masing-masing dan mengeluarkan dua set gaun baru. Tentu saja, mereka juga punya pakaian dalam dan segera memakainya. Kemudian, kedua wanita itu menatap permukaan air. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Segerombolan belalang setan hitam bergegas keluar dari kolam. Ketika mereka melihat kedua wanita itu, mereka segera bergegas menuju mereka. Apa? Sebenarnya ada hal menjijikan di bawah kolam. Wajah kedua wanita itu berubah dan mereka segera menoleh ke sisi hutan. Pada saat yang sama, salah seorang wanita berteriak, pria. Suara mendesing. Langsung. Di sisi hutan, selusin sosok bergegas keluar. Mereka semua adalah remaja putra berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Mereka juga mengenakan pakaian berwarna putih. Tapi di dada mereka, ada sulaman kata kecil. Kosong. Dan tubuh mereka juga berlumuran darah. Rambut mereka acak-acakan dan wajah mereka kotor. Mereka tampak sangat menyedihkan. Seorang pemuda berkulit putih yang bergegas ke depan bertanya, Suening, Sueruo, ada apa? Ada belalang setan hitam di dalam kolam. Mereka keterlaluan. Mereka bersembunyi di sana dan mengintip ke arah kita yang sedang mandi. Cepat singkirkan mereka. Kedua wanita itu berkata dengan marah. Belalang setan hitam. Para pemuda itu memandang ke arah kolam. Ketika mereka melihat segerombolan Black Demon lokas, wajah mereka berubah. Tapi kemudian, sederet garis hitam muncul di dahi mereka. Belalang setan hitam tidak memiliki mata sama sekali. Mereka hanya mengandalkan bau untuk melacak mangsanya. Bagaimana mereka bisa mengintip mereka yang sedang mandi? Apalagi mereka hanyalah serangga. Bahkan jika mereka mengintip, itu bukan apa-apa. Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan seperti itu? Sepasang saudara perempuan ini benar-benar tahu cara berbicara yang tidak masuk akal. Tapi di mata mereka, itu penuh kasih sayang. Pemimpinnya mengerutkan kening dan berkata, Suening, Sueruo, bukankah aku baru saja memberitahumu untuk memeriksa apakah ada bahaya di kolam? Mengapa kamu baru menyadarinya sekarang? Kami mencarinya, tapi kami tidak pergi ke dasar kolam untuk memeriksanya. Kami ingin menunggu sampai kami bersih sebelum turun. Tapi kami tidak menyangka mereka akan tiba-tiba naik. Kedua wanita itu berkata dengan polos. Mendengar itu, semua orang tidak berdaya. Pemimpinnya berkata, Kalian, saya tidak tahu harus berkata apa. Kalian benar-benar ceroboh. Ya, jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana kami akan menjelaskannya pada orang tuamu? Seorang pemuda di sebelahnya berkata tanpa daya. Oke, oke, kami tahu kami salah. Bisakah kalian pergi dan membunuh mereka? Keduanya mengedipkan mata menawan mereka dan menatap mereka dengan memohon. Para pemuda itu saling memandang. Mereka semua tampak seperti sedang sakit kepala. Pemuda yang memimpin berkata, Suening, Sueruo, hal-hal ini tidak boleh dianggap enteng. Karena kalian sudah mandi, kenapa kalian tidak segera meninggalkan tempat ini? Kakak senior Fenghuo benar, kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Dan lihat, ada kerusakan besar di dekat kolam. Itu berarti ada pertempuran di sini belum lama ini. Saya pikir itu adalah orang-orang dari delapan provinsi lainnya. Meskipun kita tidak takut pada mereka, tidak baik bagi kita untuk melawan mereka terlalu dini. Nona-nona, jangan keras kepala. Ayo pergi. Orang-orang lainnya juga membujuk mereka. Oke. Kami akan mendengarkanmu. Kedua saudari itu ragu-ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk setuju. Ayo pergi. Pemuda terkemuka itu melambaikan tangannya. Selusin orang itu segera melindungi kakak beradik itu dan bergegas masuk ke dalam hutan. Tapi belalang setan hitam mengejar mereka. Dan semakin banyak belalang setan hitam yang keluar dari kolam. Jelas, mereka mengira sekelompok orang itu adalah kaki tangan Qin Fei Yang. Dong. Saat sekelompok orang memasuki hutan, sesosok tubuh bergegas keluar dari kolam dan mendarat di pantai. Itu adalah Qin Fei Yang. Api iblis meter di tangannya telah terbangun sepenuhnya. Area dalam jarak beberapa ratus meter tiba-tiba berubah menjadi tungku pembakaran. Apa yang sedang terjadi? Melihat belalang setan hitam menyerbu ke dalam hutan, Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ketika dia menoleh dan melihat sekelompok orang di hutan, matanya tiba-tiba terfokus. Aura kelompok orang ini sangat kuat. Berdasarkan penilaian awalnya, setengah dari mereka seharusnya adalah battle masters. Ada seseorang. Pada saat yang sama, selusin orang yang memasuki hutan semuanya menoleh untuk melihat ke kolam. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, mereka juga terkejut. Dari mana dia datang? Tidak. Dia terendam air, seharusnya dia keluar dari kolam. Artinya, saat kita mandi, dia bersembunyi di bawah air. Dia mesum. 579. Orang cabul. Qin Fei Yang samar-samar mendengar suara kedua gadis itu, dan merasa bingung. Suara mendesing. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Karena ketika belalang setan hitam melihatnya muncul dari kolam, mereka semua berbalik dan bergegas ke arahnya. Sangat merepotkan. Qin Fei Yang sangat kesal. Dia berbalik dan menggunakan pantom steps, dan bergegas ke hutan tanpa menoleh ke belakang. Arah yang dia tuju adalah arah pelarian Dong Seng Yang. Dia pasti mengintip kita sedang mandi. Kalian pergi dan hentikan dia. Aku akan mencabut bola matanya. Melihat Qin Fei Yang pergi, para suster buru-buru berteriak kepada selusin pemuda di samping mereka. Suen Ning, Sueruo, jangan khawatir. Pemuda terkemuka itu menghibur mereka, dan memandang yang lain, apakah kamu melihat kata-kata di dadanya. Semua orang menggelengkan kepala. Jaraknya agak jauh, ditambah dengan kabut darah di udara, sangat sulit untuk melihat kata-kata di dadanya. Demikian pula. Qin Fei Yang juga tidak melihat kata-kata di dada mereka. Pemuda terkemuka itu mengangkat kepalanya dan melihat belalang setan hitam yang berkerumun menuju Qin Fei Yang. Matanya berkedip, dan berkata, saya pikir orang ini tidak mengintip saat Suen Ning dan Sueruo sedang mandi. Seseorang bertanya, lalu apa yang dia lakukan di kolam. Pemuda terkemuka itu berkata, saya pikir dia sedang mencari harta karun, dan telah mendapatkannya. Mengapa menurutmu begitu? Seseorang di sebelahnya bertanya, apakah kamu melihat belalang setan hitam itu? Awalnya, mereka mengejar kami dengan gila-gilaan, tapi saat orang ini muncul, mereka langsung menyerah dan mengejarnya. Pikirkanlah, apa maksudnya ini? Kata pemuda terkemuka itu. Mata semua orang langsung berbinar. Jika memang ada harta karun, itu pasti bukan harta karun biasa. Kalau tidak, belalang setan hitam tidak akan segila itu. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia sedang mengintip Suen Ning dan Sueruo yang sedang mandi. Ayo kita kejar dia, tapi ingat, kita tidak boleh impulsif. Tanya dia dulu. Pemuda terkemuka itu mengingatkan. Semua orang mengangguk. Ayo pergi. Jadi. Di bawah kepemimpinan pemuda bernama Feng Huo, sekelompok lebih dari selusin orang menyembunyikan aura mereka, menghindari belalang setan hitam dan bergegas melewati hutan, mencoba mencegat Qin Fei Yang. Sementara itu, saat Qin Fei Yang melaju, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dengan kecerdasan Dong Zheng Yang, dia pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk selama pelariannya sehingga akan lebih mudah baginya untuk menemukannya. Cukup benar. Segera, Qin Fei Yang menemukan simbol mata panah di salah satu batang pohon. Anak panah itu menunjuk ke barat laut. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan aliran pertempuran Qi untuk menghancurkan simbol mata panah. Lalu, dia bergegas menuju barat laut. Belalang setan hitam di belakang seperti segerombolan belalang. Kemanapun mereka lewat, rerumputan dan pepohonan tertiup angin, meninggalkan kekacauan. Namun, meskipun menakutkan, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada Qin Fei Yang, sehingga jarak antara mereka semakin jauh. Dia mengubah arahnya, haruskah kita terus mengejarnya? Sementara itu, kelompok firebeken berhenti di sebuah bukit kecil dan memandang Qin Fei Yang dari jauh. Tentu saja. Dia sendirian. Apa yang perlu ditakutkan? Juga, kita tidak perlu terlalu tertutup. Sepasang saudara perempuan itu berkata dengan ketidakpuasan. Pemuda bernama firebeken itu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, lalu mengangguk, Suenying dan Sueruo benar, akulah yang terlalu khawatir, memang tidak perlu bersembunyi. Berikutnya, firebeken memandang Qin Fei Yang dan berteriak, teman, harap tunggu. Kemudian, sekelompok orang mengejar Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang, yang sedang mencari tanda itu, berhenti dan menoleh untuk melihat sekelompok orang, alisnya sedikit terangkat. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak mempunyai niat buruk. Tapi di tempat ini, terlihat jelas dia tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Apalagi budidaya kelompok orang ini lebih kuat darinya, jadi dia harus waspada. Dia berbalik dan mengamati bagian depan. Di depannya masih ada hutan lebat. Namun, tidak jauh di depannya, ada sebuah lembah kecil. Jagoan. Dia mengaktifkan pantom steps dan bergegas menuju lembah kecil. Setelah belasan napas waktu, Qin Fei Yang tiba di pintu masuk lembah kecil, tetapi firebeken dan yang lainnya tidak jauh dari lembah kecil. Karena kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Qin Fei Yang dengan selisih yang besar. Adapun belalang setan hitam itu, mereka sudah benar-benar melepaskannya. Qin Fei Yang menoleh dan menatap orang-orang itu. Sebuah cahaya muncul di matanya, dan dia memasuki lembah tanpa ragu-ragu. Lembahnya tidak besar, dan rumput liar tumbuh di mana-mana. Qin Fei Yang buru-buru melihat sekeliling, dan di sisi kiri gunung, dia menemukan sebuah gua yang gelap. Dilihat dari penampakannya yang kuno, gua tersebut sudah ada sejak lama. Namun, lembah itu berada di tengah gunung, dan mustahil untuk terbang sekarang. Jelas sudah terlambat untuk mendaki. Karena langkah kaki sudah sampai di pintu masuk lembah. Memadamkan. Qin Fei Yang melintas dan memasuki kastil. Saat dia memasuki kastil, Fire Beacon dan yang lainnya melangkah ke lembah. Mereka berdiri di rumput dan mengamati sekeliling mereka. Salah satu dari mereka menunduk untuk melihat ke tanah dan menemukan sederet jejak kaki. Ini seharusnya menjadi jejak kakinya. Lalu kenapa kita tidak menemuinya? Mungkinkah dia bersembunyi di gua di atas? Sepasang saudara perempuan itu memandang ke gua di tengah gunung, mata mereka dipenuhi keraguan. Seharusnya tidak demikian. Jika dia benar-benar pergi ke gua, terburu-buru, dia pasti akan meninggalkan jejak pendakian. Tapi dari apa yang kulihat, tidak ada apa-apa. Kecuali dia bisa terbang. Kata suar api. Terbang. Semua orang menggelengkan kepala. Di tempat ini, terbang hanyalah sebuah harapan yang luar biasa. Fire Beacon memandangi gua itu dengan sedikit keraguan di matanya. Mengapa ada gua di sini? Mungkinkah itu ditinggalkan oleh seorang senior yang pernah berpartisipasi dalam Perang Besar Sembilan Negara. Memikirkan hal ini, dia memandang seorang pemuda di sampingnya dan berkata, Feng Wuxi, masuklah ke dalam gua dan lihat. Hati-hati. Oke. Feng Wuxi menganggup dan berjalan ke dasar gua. Seperti kera, dia dengan cepat naik ke pintu masuk gua. Hati-hati. Fire Beacon memperingatkan lagi. Jangan khawatir. Feng Wuxi menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih. Orang ini seperti namanya, seorang pemuda yang sangat jahat. Tingginya sekitar 1,85 meter, dan wajahnya setajam pisau. Dia bisa disebut pria tampan. Matanya sangat indah, seperti dua permata hitam, dan sulit diatur. Feng Wuxi tersenyum pada Fire Beacon dan yang lainnya, lalu berbalik dan melangkah ke dalam gua. Ledakan. Namun dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, suara keras terdengar dari dalam gua. Seluruh lembah berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di lembah terkejut. Fire Beacon berkata, jangan panik. Kekuatan Feng Wuxi tidak terduga. Bahkan saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun, dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Memang. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuxi keluar dari gua dan mendarat dengan mantap di samping Fire Beacon. Fire Beacon bertanya, apa isinya? Seseorang. Feng Wuxi memandangi gua itu dengan senyuman jahat dan berkata, Tuan, apakah perlu terus bersembunyi? Mengetuk. Mengetuk. Seiring dengan serangkaian langkah kaki yang mantap, seorang pemuda berjalan keluar gua dan berdiri di pintu masuk. Dia menatap Feng Wuxi dan yang lainnya. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan cukup berotot. Rambut hitam tebalnya mencapai bahunya, dan matanya seperti bintang. Dia mengeluarkan aura liar. Fire Beacon menilai orang ini. Saat dia melihat kata-kata di dada orang itu, pupil matanya mengecil. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, jadi itu adalah teman dari keadaan spiritual. Keadaan rohani. Di dalam kastil, Qin Fei yang mengangkat alisnya. Siapa yang bersembunyi di dalam gua? Pada saat yang sama, orang yang berdiri di dalam gua juga melihat kepeti Fire Beacon dan yang lainnya dan mengerutkan kening, kamu berasal dari negara bagian Kong. Suara ini, itu Dong Zeng Yang. Qin Fei yang tercengang. Dia tidak menyangka Dong Zeng Yang bersembunyi di dalam gua. Kebetulan sekali. Menghadapi pertanyaan Dong Zeng Yang, Fire Beacon menganggup dan tersenyum. Benar. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dong Zeng Yang berkata dengan ringan, kita hanya bertemu secara kebetulan. Apakah perlu mengetahui namaku? Eh. Beacon api terdiam. Ya, tidak perlu mengetahui namamu. Tapi kamu menyerangku secara diam-diam, jadi aku harus membalas budi. Turun dan bertarunglah denganku. Feng Wuksi terkekeh dengan aura jahat. Tidak tertarik. Dong Zeng Yang memandangnya dengan ringan dan berbalik untuk berjalan ke dalam gua. Itu bukan terserah kamu. Feng Wuksi menunjuk ke udara, dan betelki merah menyala muncul dan meledak ke arah gua seperti air pasang. Apa? Kamu ingin menggangguku dengan nomor teleponmu? Dong Zeng Yang tiba-tiba berbalik. Tatapannya setajam pisau, sangat tajam. Feng Wuksi tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak membutuhkan bantuan mereka untuk berurusan denganmu. Aku sendiri sudah cukup. Arogan. Dong Zeng Yang mendengus dengan dingin dan melambaikan tangannya. Betelkinya melonjak dan bertabrakan dengan betelki milik Feng Wuksi. Ledakan. Di lembah, angin menderu-deru dan tanah bergetar. Gunung-gunung di sekitar lembah mulai runtuh. Tidak buruk. Feng Wuksi tersenyum sinis. Namun, Dong Zeng Yang tidak terus terlibat dengannya. Ketika dia melihat gunung-gunung runtuh, dia segera berbalik dan bergegas ke dalam gua. Tidak lama kemudian, di dalam gua, suara memekakan telinga terdengar. Seluruh gunung runtuh seketika dan berubah menjadi reruntuhan dengan debu memenuhi langit. Astaga! Tiba-tiba, aliran cahaya keluar dari debu. Itu adalah Dong Zeng Yang. Namun, pada saat ini, dia bergegas keluar dari debu dengan satu orang di masing-masing tangannya dan melarikan diri ke dalam hutan. Ternyata kamu punya teman yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Namun, bukankah sebaiknya kamu meminta pendapatku sebelum berangkat? Feng Wuksi terkekeh dan mengejar Dong Zeng Yang. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Dong Zeng Yang. Feng Huo dan yang lainnya mengikuti di belakang Feng Wuksi. Teman yang terluka parah di dalam kastil kuno. Jantung Kin Fei Yang berdetak kencang. Sudah lama sekali, tapi Shen Long dan Feng Wuksi belum bangun. Tampaknya luka-luka mereka lebih serius dari yang dia bayangkan. Dia tidak bisa terus bersembunyi, atau mereka bertiga akan berada dalam bahaya besar. Astaga! Dia meninggalkan kastil kuno tanpa ragu-ragu. Melihat reruntuhan di depannya, dia mengangkat alisnya. Kemudian, dia mendonga dan melihat sekelompok orang dari negara bagian Kong. Namun, Dong Zeng Yang sudah menghilang ke dalam hutan. Siapa yang baru saja berbicara? Apakah kami memerlukan pendapat Anda tentang apakah orang-orang dari negara spiritual tetap tinggal atau pergi? Kamu pikir kamu siapa? Dia berkata dengan tenang, tapi matanya dingin. Hah! Feng Huo dan yang lainnya segera berhenti dan menoleh untuk melihat Kin Fei Yang. Itu dia! Pada saat yang sama! 580! Pada saat yang sama! Feng Wuksi berbalik dan berjalan menuju Feng Huo. Dia memandang Kin Fei Yang dari jauh dan menggoda, akulah yang baru saja berbicara, apakah kamu tidak yakin? Sangat sombong! Kin Fei Yang terkejut dan tertawa, kalian sangat kuat, bagaimana mungkin saya tidak yakin? Apakah begitu? Bibir Feng Wuksi melengkung dan berkata sambil bercanda, tapi kenapa aku merasa kamu memprovokasiku? Kin Fei Yang tersenyum tipis, jika kamu pikir aku memprovokasi kamu, maka aku memprovokasi kamu. Feng Wuksi tercengang. Feng Huo dan yang lainnya juga terkejut. Menilai dari oranya, dia hanyalah kaisar tempur bintang delapan. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Saat ini, Dong Zheng Yang berjalan berkeliling dan mendekati Kin Fei Yang. Melihat ini, Feng Wuksi tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi, kamu hanya mengulur waktu. Itu benar. Kin Fei Yang menganggup dan tersenyum, jelas, saya telah mencapai tujuan saya. Feng Wuksi tersenyum tidak setuju dan berkata, apakah menurutmu kamu dapat melarikan diri dari begitu banyak dari kami? Jangan terlalu percaya diri. Sekarang, aku akan memberimu pelajaran. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, akan selalu ada orang yang lebih kuat. Aku akan bermain dengan kalian saat aku punya waktu luang. Kin Fei Yang tersenyum mengejek dan menghilang bersama Dong Zheng Yang dan dua lainnya. Hem. Feng Wuksi mengangkat alisnya dan segera melihat sekeliling. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Feng Huo berkata, sepertinya kita meremehkannya. Mata Feng Wuksi menjadi dingin tetapi kemudian dia tersenyum jahat, tidak apa-apa. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Kalau begitu, kita akan menyelesaikan masalahnya. Kalau begitu kita akan melupakan dia yang mengintip kita saat mandi. Feng Wu, Feng Wuksi, kalian terlalu tidak bisa diandalkan. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkan kalian datang. Kedua saudari itu mendengus. Eh. Keduanya tertegun dan saling memandang tanpa daya. Di dalam kastil kuno, Dong Zheng Yang menempatkan Shen Long dan istrinya di tanah. Dia bangkit dan memandang Qin Fei Yang dengan aneh. Kamu masih punya waktu untuk mengintip orang lain yang sedang mandi. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada hal seperti itu. Tidak. Dong Zheng Yang menatap kosong sejenak, lalu berkata dengan nada meremehkan, kamu berani melakukannya tetapi kamu tidak berani mengakuinya. Ini bukan Qin Fei Yang 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 saya kenal. Sebenarnya tidak. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dong Zheng Yang bingung. Jika itu masalahnya, mengapa kedua wanita itu berkata seperti itu? Saya pikir mungkin karena itu. Saat itu, ketika saya berada di dasar danau, mencoba mencari cara untuk memetik bunga aneh itu, saya merasakan ada seseorang yang sedang mandi di atasnya. Awalnya saya tidak tahu siapa orang itu, jadi saya tidak tahu. Tidak terlalu memperhatikannya. Kalau dipikir-pikir lagi, orang yang sedang mandi mungkin adalah dua wanita itu. Kemudian, ketika mereka melihat saya keluar dari kolam, mereka mungkin mengira saya adalah seorang pengintip. Qin Fei Yang menebak. Dong Zheng Yang berkata dengan curiga, jadi, kamu benar-benar tidak mengintip. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Qin Fei Yang terlalu malas untuk menjelaskannya. Dia melirik Shen Long dan Dong Zheng Yang dan bertanya, bagaimana kabarnya? Tidak baik. Meski mereka belum mati, Lautan Ki mereka sudah rusak. Kecuali jika ada ramuan dewa, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Dong Zheng Yang menghela nafas. Jadi itu karena Lautan Ki mereka rusak. Qin Fei Yang bergumam dan menghela nafas lega. Namun melihat sikapnya, Dong Zheng Yang tiba-tiba menjadi marah dan berkata, apa maksudmu? Saya punya cara untuk menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang tersenyum, berjalan ke altar, dan membuka kotak giyok. Kekuatan hidup yang agung tiba-tiba melonjak. Api ramuan macam apa ini? Dong Zheng Yang terkejut. Di dalam kotak giyok terdapat sekelompok api hijau, yang merupakan api kehidupan. Bentuk api kehidupan sangat mirip dengan api ramuan, sehingga Dong Zheng Yang mengira itu adalah api ramuan. Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Dia mematikan api kehidupan dan meletakkannya di atas Shen Long dan Dong Zheng Yang. Kekuatan hidup yang kuat segera mengelilingi keduanya dan meresap ke dalam tubuh mereka melalui pori-pori, melonjak ke Laut Ki mereka. Qin Fei Yang juga menenggelamkan kesadarannya ke dalam Lautan Ki mereka. Dia menemukan bahwa kerusakan pada Laut Ki mereka tidak terlalu serius. Hanya ada retakan kecil yang diyakininya akan segera diperbaiki. Harta karun apa ini? Dong Zheng Yang juga mengamati Laut Ki mereka. Ketika dia melihat bahwa kekuatan hidup benar-benar dapat memperbaiki retakan di Laut Ki mereka, dia terkejut. Qin Fei Yang menarik kembali kesadarannya dan berkata, biarkan mereka beristirahat di sini, kita akan mencari yang lain. Oke. Dong Zheng Yang mengangguk. Qin Fei Yang mendengarkan dengan seksama sejenak. Ketika dia tidak mendengar apapun di luar, dia membawa Dong Zheng Yang keluar. Feng Wuxi dan yang lainnya sudah menghilang. Dong Zheng Yang melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Mata air kuning sembilan neter ini tak terbatas. Di mana kita bisa menemukannya? Qin Fei Yang berkata, Ren Wuxi Wang berkata bahwa dia akan meninggalkan bekas di jalan, jadi kita harus kembali ke kolam dan memulai dari awal. Kalau begitu ayo pergi. Keduanya berbalik dan bergegas menuju kolam. Dong Zheng Yang berkata, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menyingkirkan Mou Xen dan yang lainnya. Ini cukup lucu. Qin Fei Yang memberikan penjelasan rincin tentang situasi saat itu. Haha. Setelah Dong Zheng Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Yan Tian Feng ini benar-benar konyol sampai-sampai terlihat lucu. Ledakan. Retakan. Tapi saat ini, suara keras terdengar dari hutan di kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Dong Zheng Yang berhenti tertawa dan mendongak, matanya penuh keterkejutan. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi dan lihat. Suara mendesing. Keduanya segera berbalik dan bergegas menuju tempat suara keras itu berasal. Secepatnya. Keduanya merasakan fluktuasi pertempuran yang kuat. Jelas sekali, seseorang sedang berkelahi di sana. Saat mereka semakin dekat, fluktuasi pertempuran menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, Dong Zheng Yang mengerutkan kening dan berkata, tidakkah kamu merasa aura ini sedikit familiar? Qin Fei Yang dengan hati-hati merasakannya untuk beberapa saat, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia mencibir, itu mereka. Benar, itu mereka. Dong Zheng Yang juga mengangguk, wajahnya penuh kedinginan. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Keduanya mendaki gunung pendek yang tingginya beberapa ratus kaki. Mereka berdiri di rumputan tebal dan memandang ke depan. Lebih dari 200 meter di depan mereka, pada saat ini, gunung-gunung runtuh, dan rumput serta pepohonan berterbangan ke mana-mana. Gelombang riak pertempuran yang intens berubah menjadi gelombang tak berbentuk yang menyapu segala arah. Total ada tiga orang yang bertarung. Dan mereka semua adalah orang-orang yang dikenal Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang. Salah satunya adalah Feng Wu Xi yang pernah mereka temui sebelumnya. Dua lainnya bahkan lebih familiar, mereka adalah Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong. Bagaimana mereka bertemu? Dong Zheng Yang mengerutkan kening. Qin Fei Yang tetap diam, tatapannya tertuju pada Feng Wu Xi. Meski karakter oriental Wu Hen dan Murong Xiong kurang bagus, namun kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Namun, pada saat ini, Feng Wu Xi sebenarnya bertarung satu lawan dua, dan tidak dirugikan. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke sisi lain dari medan perang. Para suster dan yang lainnya semua berdiri di sana menonton, tanpa niat sedikit pun untuk membantu. Qin Fei Yang dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak membantu bukan karena mereka kedinginan, atau karena mereka ingin Feng Wu Xi mati, tetapi karena mereka sangat percaya diri pada Feng Wu Xi. Dong Zeng Yang juga melihat ke arah Feng Wu dan yang lainnya, dan berkata dengan suara rendah, kekuatan wilayah Kong sangat menakutkan. Memang, Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, bisakah Anda melihat semua budidaya mereka? Tidak. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Bahkan Dong Zeng Yang, yang merupakan sekte pertempuran bintang satu, tidak dapat melihat menembusnya. Mungkinkah wilayah Kong memiliki sekte pertempuran bintang dua? Menurut pengamatanku, mereka memiliki total enam sekte pertempuran bintang satu dan sepuluh kaisar pertempuran bintang sembilan. Orang yang bertarung dengan Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong adalah sekte pertempuran bintang satu. Kata Dong Zeng Yang. Pikiran Qin Fei Yang bergetar, formasi ini cukup untuk membunuh spirit state mereka secara instan. Dia bertanya lagi, lalu budidaya siapa yang tidak bisa kamu lihat? Tatapan Dong Zeng Yang beralih dan menatap saudara kembarnya, dan berkata, itu mereka. Mereka. Qin Fei Yang tercengang. Jika pemuda yang memimpin, dia akan mempercayainya. Tapi saudara kembar ini, tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, mereka tidak terlihat seperti ahli. Apakah kamu yakin tidak salah? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya yakin. Dong Zeng Yang mengangguk. Tatapan Qin Fei Yang terfokus, sepertinya dia harus lebih memperhatikan saudara kembar ini di masa depan. Ledakan. Pada saat ini, Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong bertabrakan hebat dengan Feng Wuxi. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan setegup darah dan wajah mereka agak pucat. Dong Fang Wuhan mundur beberapa langkah, menatap Feng Wuxi dengan Murong, dan berkata, bagaimana kami menyinggung perasaan Anda. Feng Wuxi menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum jahat, kamu tidak menyinggung perasaanku. Karena kamu tidak melakukannya, lalu mengapa kamu bertengkar saat kamu bertemu? Dong Fang Wuhan sangat marah. Kamu tidak menyinggung perasaanku, tetapi seseorang dalam keadaan rohmu yang melakukannya. Apakah kamu mengenal dua orang ini? Feng Wuxi melambaikan tangannya, dan ki pertempuran melonjak, mengembun menjadi dua bayangan di udara. Melihat dua bayangan itu, Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang, yang berdiri di atas gunung pendek, segera mengerutkan kening. Karena ini adalah gambaran ilusi mereka. Oriental Wuhan dan Murong Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat bayangan mereka. Dong Fang Wuhan memandang Feng Wuxi dan mengangguk, kami mengenal mereka. Salah satunya bernama Qin Fei Yang, dan yang lainnya bernama Dong Zeng Yang. Yang mana Qin Fei Yang? Begitu mereka mendengar tiga kata Qin Fei Yang, para suster menjadi bersemangat. Mata orang lain juga berubah saat ini. Dong Fang Wuhan melihat ekspresi orang-orang ini dan bertanya dengan curiga, apakah Anda kenal Qin Fei Yang? Tidak, tapi kita semua sudah mendengar rumornya. Dikatakan bahwa dia bukan hanya seorang jenius alkimia, tetapi juga monster budidaya. Tuhan bahkan memberitahu kita bahwa ketika kita datang ke dunia bawah sembilan neter, orang pertama yang diperhatikan adalah dia. Jadi, kami semua ingin bertemu dengannya. Feng Huo tertawa. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka nama Anda telah menyebar ke negara bagian Kong. Sungguh menakjubkan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ia juga tak menyangka namanya akan tersebar sejauh ini. Tidak hanya negara bagian Klaut yang mengetahuinya, bahkan negara bagian Kong pun mengetahuinya. Apakah negara-negara besar lainnya juga mengetahuinya? Namun, ketika Dong Fang Huan dan Murong Xiong mendengar kata-kata Feng Huo, mau tak mau mereka merasakan kecemburuan dan kebencian di hati mereka. Atas dasar apa? Mereka adalah Raja Istana dalam negara roh, dan orang yang harus diperhatikan adalah mereka. Tapi sekarang, tidak ada yang tahu nama mereka, tapi mereka semua tahu nama Qin Fei Yang. Mereka merasa sangat tidak seimbang di hati mereka. Terima kasih.